Saran Raja Bulu Hijau mencerahkan Su Fang. Budidaya pemuda ini tidak buruk, tapi tidak sebanding dengan alam yang bayi. Sepertinya dia memiliki latar belakang yang bagus. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, itu akan merepotkan di masa depan. Menguasai. Pada saat ini, roh asal kuning misterius melintas. Apa yang kamu temukan? Su Fang segera bertanya. Ketika pemuda di sampingnya melihat roh asal misterius kuning, dia juga menajamkan telinganya. Dia jelas tahu bahwa kuning misterius adalah artefak kelas raja dan bisa merasakan gerakan luar. Roh asal berkata, memang ada seorang ahli di lapisan ketujuh alam yang bayi. Dia saat ini sedang merasakan dengan sejumlah besar pelayan, mencari keberadaan guru. Guru, jangan khawatir, dia tidak dapat merasakan misterius aura kuning. Raja Iblis Sang Zun sangat gugup. Lapisan ketujuh dari alam yang bayi, tuan, lawannya terlalu kuat. Jika saya benar-benar bertarung dengannya, saya khawatir saya tidak akan menjadi lawannya dalam satu gerakan. Kamu masih berada di alam bayi yang... Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu tidak memiliki artefak tingkat raja mastermu? Aku tahu latar belakang ahli itu. Tanpa artefak tingkat raja yang bagus, dia tidak akan bisa merasakan artefak ini. Pemuda itu melirik ke arah Raja Iblis Sang Sun. Dia sebenarnya tidak khawatir. Mencari kematian. Guntur besar Raja Iblis Sang Sun. Su Fang segera memberi isyarat agar dia istirahat dulu. Kemudian, dia memandang pemuda itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan melepaskanmu sekarang. Tidak-tidak-tidak. Pemuda tidak bisa duduk diam dan panik. Dia tersenyum dan melambai pada Su Fang. Jika kamu melepaskanku sekarang, kemana lagi aku bisa lari? Mo Feng Jun akan segera menangkapku. Jika aku jatuh ke tangannya, aku akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mo Feng Jun. Kelopak matanya bergerak-gerak. Jika kamu menceritakan padaku cerita di dalam, aku akan mempertimbangkan apakah akan melepaskanmu atau tidak. Lagi pula, ada ahli yang mengawasi di luar, dan nyawaku juga terancam. Jika kamu berjanji untuk membantuku, aku akan memberitahumu. Apa yang bisa saya bantu? Pertama, jangan biarkan aku pergi. Jika kamu melepaskanku, itu sama saja dengan menyerahkanku kepada Mo Feng Jun. Dengan cara ini, aku akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mo Feng Jun juga tidak akan membiarkanmu pergi. Hei akan membunuhmu untuk membungkamu karena dia tidak akan membiarkan siapapun mengetahui apapun tentang aku. Begitukah? Aku merasa seperti sedang terjepit sekarang. Ceritakan padaku kisah di dalamnya. Su Fang sepertinya terburu-buru melepaskan pemuda itu, namun nyatanya, dia melakukannya dengan sengaja untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan mereka. Dia tidak bisa terus-menerus bersembunyi di ruang surga bumi seperti ini. Jika raksasa alam yang Seoul ingin mencari seseorang di sini, mungkin akan memakan waktu beberapa dekade. Dia tidak bisa menunda. Mo Feng Jun itu adalah putra dari tetua lain di klan saya dan diam-diam dipersiapkan sebagai tamu. Dia selalu ingin berurusan dengan ayah saya, yang juga seorang penatua. Sebenarnya, saya tidak tahu pihak lain akan mengirim seseorang untuk membunuh saya. Ketika saya tiba di alam surga Zuo, tepat ketika saya meninggalkan pintu mistik antar jemput, berita segera datang dari dalam klan saya. Mereka diam-diam menyadap informasi dan mengatakan bahwa ketika saya pergi berlatih kali ini, seseorang akan mencoba menyakiti saya. Pada akhirnya, Mo Feng Jun itu seperti seekor anjing yang terpojok yang melompati tembok dan dengan cemas mendekatiku. Aku memiliki jimat teleportasi instan penyelamat jiwa yang ditinggalkan oleh ayahku dan melarikan diri dari gerakan pembunuhannya ke benua Cakrawala Merah. Namun, orang ini memiliki aura klan saya dan akhirnya terlacak ke tempat ini. Siapa yang mengira dia akan bersembunyi di kota Dayuan? Saat aku pergi dan ingin melepaskannya, aku malah jatuh ke tangan pelayan yang kau rawat. G-Klan Raja Bulu Hijau tiba-tiba mengirimkan pesan, betapa akrabnya. Raja ini ingat, klan Kedari Bintang Kilian. Itu adalah klan penambang yang terkenal. Sepertinya mereka memiliki latar belakang yang hebat. Senior, kamu tahu tentang klan Kedari Bintang Kilian? Tentu saja saya tahu, karena Kilian Star sangat dekat dengan alam surga Zuo. Raja ini telah berada di sana dua kali dan memiliki pemahaman kasar tentang situasi keseluruhan Kilian Star. Kilian Star memiliki klan yang besar, dan itu adalah juga klan kuno. Dari klan Gelah Bocah ini berasal. Itu adalah klan penambang. Apa itu klan penambang? Itu adalah klan yang mengontrol urat penambangan, membuka semua jenis tambang, dan menciptakan batu roh dan permata. Klan G ini mengendalikan beberapa urat penambangan kuno terbesar di Kilian Star. Ada banyak batu roh dan permata di dalamnya, dan ada juga beberapa urat roh alami, seperti batu roh tipe bumi. Klan G menyediakan urat biji dan biji dalam jumlah besar ke dunia kecil di sekitar Kilian Star sepanjang tahun. Mereka adalah klan yang sangat kaya, dan fondasi mereka bahkan melampaui sekte penyegel abadi. Begitukah? Bukankah itu berarti mereka lebih kuat dari sekte penyegel abadi? Kamu tidak bisa membandingkan mereka seperti itu. Dalam hal fondasi, klan G mengendalikan sejumlah besar urat biji, tetapi dalam hal budidaya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan sekte penyegel abadi. Sekte penyegel abadi memiliki ahli sebanyak itu. Pohon di hutan. Bagaimana klan G bisa dibandingkan dengan mereka? Terlebih lagi, klan G memiliki hubungan kerjasama dengan banyak serikat pedagang dan negara besar. Mereka telah membentuk aliansi dengan kekuatan tersebut. Kesempatan untuk menjadi kaya. Pikirkanlah, ini adalah putra dari tetua klan G. Jika kamu menyelamatkannya dan membiarkan dia menunggu anggota klannya untuk menyelamatkannya, bukankah klan G akan membalas budimu? Pada saat itu, kamu dapat membeli beberapa kuali pil bermutu tinggi sebagai ucapan terima kasih. Sangat kaya. Su Fang mendengarnya. Beberapa kuali pil bermutu tinggi. Apakah ini sebuah lelucon? He he, klan G adalah salah satu dari tiga klan biji besar. Tahukah kamu apa maksudnya? Artinya mereka punya uang, dan uang berarti mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Misalnya, jika Anda menjual pil impotensi Anda ke dunia lain, mereka akan menjual seperti pil yuan murni. Kemudian Anda akan menjadi seorang Taipan. Green Feather King tersenyum. Tampaknya dia sedang merencanakan sesuatu untuk melawan tuan muda klan G. Baiklah, itu bisnis yang bagus. Mungkin aku bisa membeli yuan jades, batu kuning mendalam, dan beberapa permata berharga dari klan G di masa depan. Jadi kali ini, dia tidak mengalami bencana. Sebaliknya, dia mendapat banyak uang. Su Fang mengambil inisiatif untuk berkata, Mo Feng Jun bisa dibilang seekor lalat. Aku paling benci orang-orang picik seperti dia. Selain itu, kamu juga seorang dewa wabah. Aku harus mengusirmu. Hanya dengan begitu aku bisa melarikan diri. Aku-aku tidak suka lalat berdengung di telingaku seharian. Pemuda itu tersenyum. Selama kamu tidak menyerahkanku pada Mo Feng Jun, ahli yang dikirim ayahku seharusnya sudah datang ke kota dayuan. Membunuh Mo Feng Jun tidak akan sulit. Yang terpenting adalah auraku saat ini tersegel dalam sebuah item Dharma tingkat raja. Bahkan pakar klan saya tidak akan dapat menemukan saya. Tidakkah menurut Anda kita harus membiarkan pakar klan saya merasakan keberadaan saya? Su Fang berpikir sejenak. Aku tidak bodoh. Begitu ahli klanmu merasakan tempat ini, Mo Feng Jun juga akan merasakannya. Maka kita akan berada dalam bahaya. Hei hei, kamu punya benda Dharma tingkat raja. Apa menurutmu Mo Feng Jun akan datang untuk membunuhmu? Terlebih lagi, meskipun dia datang, dia belum tentu bisa menemukan lokasi pasti dari harta karun itu. Dia hanya akan menemukan lokasi harta karun itu. Bisa menggunakan hartanya untuk menyerang tanpa tujuan. Terlebih lagi, aku punya tanda khusus. Saat aku melepaskannya, hanya anggota klanku yang bisa merasakannya. Jika kamu membantuku kali ini, maka di masa depan, saat kamu datang ke sana. Planet Kilian, aku akan menjadi tuan rumahmu. Klan Geku akan seperti sekte penyegel abadi dunia Suotian. Ada caranya. Saya bisa mengambil risiko untuk mengambil tanda Anda dan memberi tahu Anda. Namun, saya juga bisa mengambil risiko di penggal kapan saja. Aku, Gek Tianshu, selalu menghargai teman-temanku. Jika kamu membantuku kali ini, maka di masa depan, kamu akan menjadi temanku dan teman Klan Geku. Di masa depan, ketika kamu datang ke planet Kilian, tidak ada seorang pun yang akan berani memprovokasimu. Selain itu, Klan Geku kaya akan sumber daya. Itu akan bermanfaat untuk budidayamu. Terlebih lagi, jika kamu membunuh Mo Feng Jun, itu akan dianggap menyelesaikan masalahmu. Orang ini adalah pebisnis alami. Dia terjebak dalam harta karunku, namun dia masih begitu tenang dan berpikiran jernih saat mendiskusikan kondisinya denganku. Saat mereka berdua berbicara, Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa Gek Tianshu di depannya bukanlah tuan muda hedonistik seperti yang terlihat. Dia jelas orang yang cerdas. Dia hampir salah menilai orang ini. Karena perkataan pihak lain sangat jelas dan logis, Su Fang setuju. Sebelum mengambil tindakan, Su Fang tiba-tiba mengajukan syarat. Pakar Gek Lanmu telah menekan Mo Feng Jun. Kamu harus menyerahkan Mo Feng Jun kepadaku. He he, apakah kamu berpikir untuk mendapatkan budak alam yang Naschen Sol tingkat ketujuh? Gek Tianshu segera memahami pikiran Su Fang. Berbicara dengan orang pintar sama sekali tidak melelahkan. Gunakan pelat darah iblis sejati. Hancurkan jejaknya di luar dan sembunyikan di dalam pelat darah iblis sejati. Serangan kultifator alam jiwa yang baru lahir tingkat ketujuh sangat mengejutkan dan dapat menghancurkan tanah ini. Namun, serangan itu tidak akan dapat merusak artefak kelas kerajaan. Gek Tianshu memadatkan jejaknya dan menyerahkannya kepada Su Fang. Sebelum dia pergi, Raja Bulu Hijau mengingatkannya. Suara mendesing. Su Fang terbang keluar dari pagoda 6 Jalan Suanhuang dan muncul di depan sebuah pohon besar di hutan. Melihat kabut di sekitarnya, dia tidak melihat bahaya apapun. Namun, ahli itu ada di dekatnya dan memata-matai setiap pergerakan di hutan. Setelah terbang beberapa ratus meter, Su Fang segera menghancurkan jejak itu dan tiba-tiba terbang ke arah lain. Mau lari. Nafas kemudian. Kabut di hutan tiba-tiba membeku. Su Fang memasuki lempeng darah iblis sejati tepat pada waktunya, dan lempeng darah iblis sejati berubah menjadi seukuran benih dan bersembunyi di batu besar di tanah. Kekuatan pengendali berubah menjadi penghalang yang menimpa hutan. Kabut yang membeku dipenuhi dengan niat membunuh. Tut tut tut. Di dalam lempeng darah iblis sejati, Su Fang mendengar keributan besar seolah-olah dunia sedang runtuh. Dia menggunakan jejak disintegrasi iblis surgawi dan melepaskan untayan rasa ilahi untuk meninggalkan lempeng darah iblis sejati. Dia segera melihat bahwa hutan berada di bawah kendali suatu kekuatan pengendali. Seolah-olah hutan itu dihancurkan oleh gelombang kisepanjang 100 meter. Petak-petak hutan dan lahan mulai hancur di bawah kekuatan besar jiwa yang baru lahir. Kuat. Kekuatan jiwa yang baru lahir tingkat ketujuh seperti penciptaan langit dan bumi dalam legenda. Selama berada di hutan ini, apapun akan hancur. Bahkan artefak kelas menengah pun akan hancur. Artefak bermutu tinggi akan terguncang oleh kekuatan yang sangat besar. Hanya artefak kelas kerajaan yang tidak akan banyak terpengaruh. Melihat cara destruktif dari pembangkit tenaga listrik alam yang Naschen Sol, Sufang memahami bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat. Seorang penggarap ranah yang Naschen Sol benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan. Ketika dia melihat lagi, hanya ada debu di depannya. Tidak ada jejak hutan. Semua pohon raksasa, bunga, dan rerumputan telah hilang. Bahkan bebatuan dan bukit pun menjadi tandus. Hutan telah menjadi reruntuhan kelabu. Setidaknya 10 km lahan dan hutan telah hilang sama sekali. Di bawah kekuatan destruktif ini, bahkan jika ahli lapisan ke-10 yang tidak dapat dihancurkan bersembunyi di tanah ini, mereka akan langsung berubah menjadi debu. Hanya ahli yang Sol Rilem yang bisa bertahan. Bahkan Raja Iblis tertinggi pun akan terluka parah saat menghadapi kekuatan seperti itu. Jelas sekali, ini adalah gerakan mematikan dari orang besar bernama Mo Feng Jun. Huhu. Debu di reruntuhan tiba-tiba menimbulkan badai yang mengejutkan. Di dalam badai, sosok yang tampak seperti bila angin muncul. Itu seperti kombinasi ilusi dan tubuh nyata. Bersamaan dengan badai, ia dengan cepat bergerak melewati reruntuhan. Mo Feng Jun. Badai itu terbentuk dari kekuatan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Jurang menakjubkan lainnya muncul di reruntuhan tempat dia melewatinya. Sepertinya dia masih mencari ke Tian Shu. Dia tidak percaya bahwa dia telah meninggal di sini. Su Fang disembunyikan di dalam lempeng darah iblis sejati, dan lempeng darah iblis sejati tergeletak di dalam debut tanpa aura apapun. Seorang ahli yang Naschen Sol tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya. Di sisi lain, jiwa ilahi Su Fang terfokus pada Mo Feng Jun. Dia mengendalikan badai untuk melaju semakin jauh. Dia tidak tahu kapan ahli keluarga G akan tiba. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Cici. Di reruntuhan yang dingin dan terpencil, kilat putih tiba-tiba menyambar dari langit. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sinar petir yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam badai. Dengan ledakan, badai itu langsung meledak. 262. Saat ledakan terjadi, langit dan bumi bergetar. Lempeng darah iblis sejati terpesona oleh aura ini. Su Fang merasakan dunia di depannya terbalik. Dia menatap ledakan itu. Sepertinya ahli keluarga G bergegas membunuh Mo Feng Jun. Kekuatan yang Naschen Rilem dapat menghancurkan langit dan bumi. Setelah beberapa saat, lempeng darah iblis sejati menjadi tenang. Cici. Beberapa sambaran petir menyambar Feng Yun Po dan jatuh ke dalam reruntuhan. Mengapa kamu membunuhku? Misi Anda untuk membunuh G Tian Shu telah gagal. Guru tidak dapat membiarkan Anda kembali ke keluarga G hidup-hidup. Bagaimana Anda ingin guru menangani masalah ini? Mo Feng Jun, kami hanya bisa melenyapkanmu. Di tengah petir, beberapa tangan raksasa mencakar tanah di bawahnya. Dari reruntuhan tanah, cahaya harta sihir bangkit dan berbenturan dengan tangan raksasa itu. Cahaya harta karun ajaib hancur lapis demi lapis. Guntur yang teredam meledak di udara, berderak tanpa henti. Aura mendalam kuning yang ada di dekatnya. Artefak kelas 2 tidak akan terpengaruh oleh aura alam yang baru lahir. Su Fang merasakan aura pagoda 6 jalan Suan Huang. Jaraknya beberapa kilometer. Sayangnya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan Raja Bulu Hijau di dalam kuning mendalam. Tuan, jangan khawatir. Saya bisa merasakan aura pelat darah iblis sejati. Suara di Pielo datang dari kedalaman debu. Seperti yang diharapkan dari Yuan Spirit yang dekat dengan artefak Dao. Meski terpisah dari tuannya, ia masih bisa berkomunikasi dari jauh. Yuan Spirit melanjutkan, Guru, G. Tianshu berkata bahwa para ahli yang Naschen Rilem yang bertarung di depan semuanya bersama Mo Feng Jun. Mereka membunuh orang untuk membungkam mereka. Membunuh orang untuk membungkam mereka. Jadi itu adalah sekelompok orang yang saling membunuh. Itu terlalu menarik. Suara mendesing. Saat ini, serangan di langit tiba-tiba menghilang. Su Fang menatap ke depan dan tidak dapat melihat apapun. Yuan Spirit melanjutkan, Raja Peng merasakan beberapa aura yang baru lahir yang kuat datang ke dunia ini. G. Tianshu mengatakan bahwa mereka adalah ahli yang dikirim oleh ayahnya. Kita bisa keluar sekarang. Namun, Raja Peng ingin kamu berhati-hati. Jadilah berhati-hatilah agar G. Tianshu menarik kembali kata-katanya. Katakan pada Raja Peng untuk tidak khawatir. Setelah pertukaran, dia segera membentuk segel dan muncul di reruntuhan. Lempeng darah iblis sejati juga menghilang dari telapak tangannya. Dia membentuk segel lain dan gambar pagoda terbang keluar dari kedalaman. Saat ia terbang ke sisi Su Fang, gambar pagoda itu mengeluarkan sosok manusia. Ke Tianshu Nyaman? Inilah rasa kebebasan. Ke Tianshu menarik nafas dalam-dalam begitu dia keluar. Tuan Muda Enam sosok terbang keluar dari awan yang bergejolak. Masing-masing dari mereka berada di alam jiwa yang, dan mereka semua adalah jagoan besar di alam jiwa yang tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan mereka setara dengan Mo Feng Jun. Tampaknya meskipun keluarga G bukanlah keluarga yang fokus pada kultivasi, mereka memiliki fondasi yang kuat. Dengan sumber daya, mereka dapat mengumpulkan banyak praktisi kuat untuk bekerja bagi keluarga G. Ketika Ke Tianshu bertemu dengan enam ahli, dia diam-diam bertukar kata dengan mereka. Beberapa dari mereka kemudian menilai Su Fang. Sepertinya mereka semua terkejut bahwa seorang kultivator lapisan ketiga umur panjang mampu menghindari kejaran raksasa yang Nas Chen Rilem. Di mana Mo Feng Jun, Ke Tianshu memandangi mereka. Salah satu tembakan besar membungkuk. Tuan Muda, Mo Feng Jun belum terbunuh. Sepertinya dia telah melarikan diri jauh. Tetapi dengan luka-lukanya, dia seharusnya bersembunyi di dekatnya. Para tetua ingin kita menangkapnya dan membawanya kembali ke keluarga. Itu akan terjadi. Sangat bermanfaat bagimu ketika kamu memperjuangkan warisan. Apa gunanya itu? Di masa depan, akan ada banyak orang yang memperjuangkan posisi kakekku. Aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk memperjuangkannya. Kalau tidak, bahkan jika aku mendapatkan posisi penatua, itu tidak akan terjadi. Ini tidak stabil. Tapi aku berjanji pada Saudara Su Fang bahwa aku akan memberikan Mo Feng Jun kepadanya. Jadi sekarang, kita harus menemukannya bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Ketianshu mengangguk pada Su Fang. Dia seharusnya bersembunyi di dalam item encantet tingkat tinggi yang sempurna. Jika kita ingin menemukannya, kita masing-masing harus memiliki item encantet tingkat tinggi yang tiada taranya. Jika tidak, hanya dengan kemampuan ilahi kita, kita tidak akan dapat merasakan keberadaannya. Harta ajaib, kita perlu waktu puluhan tahun untuk menemukannya. Su Fang berkata kepada tembakan besar, tidak apa-apa. Aku punya item encantet kelas King. Selama kamu melepaskan kemampuan ilahi yang Nas Chen Rilem dan menuangkannya ke dalam tubuhku, aku akan bisa menggunakan item encantet kelas King. Roh asal, aku akan bisa merasakan aura harta sihir apapun dalam jarak 50 mil. Aku bahkan bisa membedakan kualitas harta sihir. Mo Feng Jun itu tidak akan bisa melarikan diri. Oh. Mereka berenam tercengang untuk dapat mengendalikan roh asal untuk merasakan semua harta sihir dalam jarak 50 mil. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh item encantet biasa? Ketianshu memberi perintah, dan mereka berenam segera melepaskan aura yang Nas Chen Rilem mereka. Mereka berubah menjadi enam gelombang energi roh yang mengalir ke tubuh Su Fang. Jika enam gelombang energi roh alam yang baru lahir ini digunakan untuk membersihkan sum-sum saya, bukankah basis kultivasi saya akan mampu mencapai alam kematian dalam waktu singkat? Saat enam gelombang energi roh menyentuh tubuhnya, Su Fang teringat kembali saat dia telah dibersihkan oleh ahli keluarga Kekaisaran di negara bagian Sao. Sayangnya, peluang seperti itu hanya datang beberapa kali. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia memiliki kesempatan seperti itu, di hadapan ahli yang Nas Chen Rilem, Su Fang tidak akan berani menerima pembersihan dengan mudah. Seorang ahli yang Nas Chen Rilem dapat dengan santai menanam sejumlah energi di tubuhnya, dan itu tidak akan dapat terwujud. Suan Huang Dia menyerap energi roh enam tembakan besar dan menggunakannya untuk mengaktifkan pagoda enam jalan Suan Huang. Berdengung Aura item encantai tingkat raja meletus dari tubuh Su Fang. Aura murni dari harta ajaib berubah menjadi Suan Guang tertinggi yang melonjak ke segala arah. raja yang mengejutkan. Ini, ini bukan harta ajaib biasa. Perasaan yang dalam dan tak terbatas. Aura harta karun ajaib tersapu, menutupi dunia dan secara bertahap bergerak semakin jauh. Kekuatan seperti itu membuat enam jagoan besar tidak lagi berani meremehkan Su Fang. Kuat. Sekarang aku punya perasaan menggunakan pagoda enam jalan Suan Huang untuk secara instan menekan enam ahli alam yang baru lahir. Kenam dari mereka bukan tandinganku saat ini. Su Fang lebih terkejut dari siapapun. Sejak dia mendapatkan pagoda enam jalan Suan Huang, dia belum bisa menggunakan satu persen pun kekuatan pagoda enam jalan Suan Huang. Tapi sekarang, dengan bantuan enam ahli yang Naschen Rilem, Su Fang benar-benar merasakan kekuatan tertinggi pagoda enam jalan Suan Huang sebagai item terpesona tingkat raja tertinggi. Jangankan enam ahli yang Naschen Rilem, bahkan seratus diantaranya bisa ditekan. Ini adalah kekuatan yang diberikan pagoda enam jalan Suan Huang kepada Su Fang. Pada saat ini, Su Fang menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi dan menyatu dengan roh asalnya di bawah kendali pagoda enam jalan Suan Huang oleh enam ahli alam yang baru lahir. Pada saat ini, Su Fang menemukan bahwa dia sedang terbang melalui reruntuhan yang luas dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak hanya itu, matanya bisa melihat benda apapun yang ada di tanah, bahkan setitik debu pun. Dia bahkan bisa merasakan jauh di bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa Su Fang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu dalam jarak seratus mil. Ini jauh melampaui kemampuan tubuh fisik sempurna miliknya. Dan ini hanya kemampuan penginderaannya. Dia tidak tahu betapa mengguncangnya kemampuan penginderaan pagoda enam jalan Suan Huang. Saya hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan pagoda enam jalan Suan Huang setelah saya menjadi lebih kuat dan melangkah ke alam yang baru lahir. Setelah merasakan kekuatan pagoda enam jalan Suan Huang dengan kekuatan ahli alam yang baru lahir, hati Su Fang terbakar dengan api kekuatan yang fanatik. Sekitar setengah jam kemudian, berdengung. Aura Su Fang dan pagoda enam jalan bergetar pada saat bersamaan. Enam ahli di bawah dan Getianshu semuanya tersenyum. Yuan Ling dengan bersemangat berkata, Guru, saya merasakannya. Di tanah 30 mil ke kiri, di bawah batu besar, ada aura satu-satunya artefak bermutu tinggi dalam jarak 100 mil. Setelah menyampaikan berita ini kepada semua orang, keenam ahli itu terbang terlebih dahulu. Su Fang dan Getianshu naik ke langit dengan kecepatan normal. Ketika mereka berdua berada 30 mil jauhnya, mereka melihat enam ahli mengaktifkan api sejati mereka dan membakar mutiara hitam. Mutiara itu menyemburkan gelombang pertahanan Suan Guang. Ini adalah artefak bermutu tinggi tempat Mo Feng Jun bersembunyi. Ternyata itu adalah mutiara. Jika bukan karena pagoda enam jalan Suan Huang, akan terlalu sulit bagi enam ahli untuk menemukan Mo Feng Jun. Sebelum mereka dapat menemukan tempat ini, Mo Feng Jun pasti sudah menyelinap pergi. Mo Feng Jun, keluarlah. Jika kamu tidak keluar, kekuatan gabungan dari enam ahli sudah cukup untuk menghancurkan artefak bermutu tinggi milikmu. Getianshu memandangi mutiara itu dan berkata dengan dingin, Jika aku ingin membunuhmu, aku pasti sudah menyuruh mereka menghancurkan artefakmu. Kamu tidak ingin mati, kan? Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Aku akan memberimu beberapa nafas untuk dipertimbangkan. Jika kamu masih tidak keluar, maka kamu akan dihancurkan bersama dengan artefakmu. Suara gemetar segera keluar dari mutiara hitam, Tuan Muda, saya salah. Bukan ide saya untuk membunuh Anda. Itu adalah ide tetua. Jika saya membunuh Anda, posisi tetua berikutnya tidak akan menjadi milik Anda. Itu akan menjadi milik Anda. Jatuh ke tangan Tuan Muda Klan G yang lain. Aku tahu kamu dimanfaatkan oleh mereka. Itu sebabnya aku tidak membiarkan mereka menghancurkan artefakmu. Keluarlah sekarang. Aku tidak akan menyanyiakan nafasku padamu. Mereka ingin membunuhmu untuk membungkamu. Mengapa kamu masih melindungi mereka? Bahkan jika aku tidak membunuhmu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke planet Kilian. Kamu benar-benar tidak akan membunuhku. Setelah beberapa nafas, biarpun aku tidak membunuhmu, kamu akan mati bersama artefakmu. Baiklah, aku akan keluar, aku akan keluar. Mo Feng Jun akhirnya mengaku kalah. Dia tidak punya pilihan. Jika dia menghadapi ahli yang sol, maka dia bisa bersembunyi dengan aman di artefaknya. Tapi sekarang, ada enam ahli. Artefak bermutu tinggi tidak bisa melindunginya. Keberuntungannya terlalu buruk. Tidak hanya gagal membunuh mereka, dia juga dikejar. Kenam ahli melemahkan aura mereka, dan mutiara hitam berubah menjadi Suan Buang. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah tau kuning keluar dari Suan Buang dan mendarat di tanah. Bang! Saat dia muncul, dia berlutut di depan Getian Shu. Tuan muda, tolong ampuni saya. Saya hanya seorang laki-laki. Senang rasanya memiliki uang dan kekuasaan. Seorang kultifator alam abadi dapat membuat ahli jiwa yang tahap ketujuh berlutut. Saat Mo Feng Jun berlutut, Su Fang dipenuhi dengan emosi. Inilah perbedaan antara dia dan Getian Shu, perbedaan antara dia dan fraksi putra mahkota sekte penyegel abadi, dan orang-orang seperti Pangeran Agung King dan Sue King. Getian Shu dengan jijik mengangkat sudut mulutnya. Ku bilang aku tidak akan membunuhmu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Namun, aku bisa menghindarkanmu dari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Kamu hanya punya satu pilihan, yaitu menjadi pelayan temanku. Jika kamu-jika kamu tidak setuju, maka kamu akan dibunuh sekarang juga. Menjadi pelayan seseorang. Mo Feng Jun memandang Su Fang dan melihat bahwa dia adalah seorang kultifator alam panjang umur. Dia segera mengempis, berpikir bahwa dia harus menjadi pelayan Getian Shu. Kamu hanya perlu mengatakan apakah kamu bersedia atau tidak. Saya bersedia, saya bersedia. Mo Feng Jun masih berkompromi. Saudara Su Fang, Getian Shu melirik Su Fang. Penanaman anjing laut setan. Yang terakhir ini sama sekali tidak sopan. Dia mengaktifkan ki iblis di tubuhnya dan menggabungkannya dengan jejak khusus True Devil Blood Plate. Itu berubah menjadi asap hitam dan mengalir ke kepala Mo Feng Jun yang tak berdaya. Ki Setan. Ketika Su Fang menggunakan teknik ini, Getian Shu dan enam ahli yang soul lainnya memperlakukannya sebagai orang aneh. Seorang kultifator jalan benar sebenarnya mampu mengendalikan kemampuan ilahi jalan iblis dengan terampil. Menguasai, Mo Feng Jun dengan patuh membungkuk pada Su Fang. Haha, pelayan yang soul tahap ketujuh. Apakah kamu puas kali ini? Getian Shu mengungkapkan ekspresi seorang pengusaha dan mengedipkan mata pada Su Fang. Dia sangat tidak bahagia. Puas? Tentu saja puas. Hamba yang jiwa tahap ketujuh. Dengan ini, Su Fang akan memiliki keyakinan penuh dan daya tawar untuk bersaing dengan fraksi putra mahkota. Dengan ahli seperti itu, dia akan mampu menjalankan misi apapun di masa depan. Setelah menyelesaikan misinya, dia akan mampu menekan lebih banyak lagi pelayan. 263. Ketian Shu telah memberi Su Fang hadiah besar. Tentu saja, Su Fang juga telah membantunya dan membantunya kali ini. Jika tidak, Su Fang bisa saja menekan Ketian Shu di dalam Suan Huang dan menjadikannya sebagai pelayan. Namun jika dipikir lebih dalam, karena Ketian Shu adalah tuan muda klan ke, dia pasti memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Jika Su Fang benar-benar ingin menekannya, dia mungkin berhasil. Daripada itu, dia mungkin lebih baik menerima saran Raja Bulu Hijau. Dia tidak hanya melepaskan Ketian Shu, tapi dia juga membantunya menyingkirkan Mo Feng Jun. Kuncinya adalah Ketian Shu menepati janjinya dan menjadikan Mo Feng Jun sebagai pelayannya. Saat ini, enam ahli datang ke sisi Ketian Shu. Tuan muda, ayo cepat kembali ke planet Chilian. Jika kita tetap di sini, kita akan menimbulkan masalah. Batas Zuo Tian bukanlah planet Chilian kita. Ada banyak kekuatan besar di sini. Tunggu. Pandangan Ketian Shu tertuju pada Su Fang. Saudara Su Fang, apakah Anda seorang murid dengan kekuatan besar di batas Zuo Tian atau seorang kultifator nakal? Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat mengikuti saya ke planet Chilian dan berkultifasi di klan Kesaya. Wilayah klan Kesaya juga luas dan memiliki semua jenis sumber daya budidaya. Ada juga banyak dunia kecil di sekitar planet Chilian. Klan Kesaya memiliki kendali atas pintu pesawat ulang-alik, jadi nyaman bagi kita untuk bepergian. Ini kondisi yang bagus. Bocah ke klan itu menyukai kemampuanmu dan ingin kamu bekerja untuk mereka. Green Feather King diam-diam menganalisis. Su Fang menangkupkan tinjunya. Tuan Mudake, sekte kita sudah ditakdirkan. Saya akan pergi ke planet Chilian, tetapi tidak sekarang. Saya hanya berada di lapisan panjang umur 3. Jika saya ingin pergi ke planet Chilian, saya harus mencapai alam kematian. Hanya dengan begitu saya akan bisa mencapainya. Memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya di langit berbintang yang luas. Dengan kultifasi saya saat ini, saya tidak akan mampu berdiri teguh di planet Chilian. Batas Zuo Tian sangat akrab bagi saya, sehingga akan lebih bermanfaat bagi kultifasi saya. Kamu ada benarnya. Ketiansyu berpikir sejenak dan mengeluarkan tas kosong dan melemparkannya ke Su Fang. Anda selalu dapat mengunjungi saya di planet Chilian. Ambil barang-barang di dalamnya sebagai tanda penghargaan saya. Datang saja ke planet Chilian dan aktifkan jimat Rune. Tuan Muda. Kenam ahli melindungi Ketiansyu saat mereka terbang menuju kota Dayuan. Su Fang kaget saat melihat isi tas itu. Ada puluhan juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan, Baturo bermutu tinggi dan bermutu tinggi dalam jumlah yang sama, serta berbagai permata yang tidak diketahui asalnya. Saya hanya tidak punya senjata ajaib. Mungkin karena Ketiansyu tahu bahwa Su Fang tidak kekurangan senjata magis, jadi dia hanya meninggalkan pil elemental murni dan Baturo. Sumber daya ini memang cukup untuk membeli beberapa kuali pil bermutu tinggi untuk klan ke. Sungguh klan ke yang kaya dan sombong. Tetapi kali ini, meskipun Su Fang ingin mengembalikan uangnya, dia tidak bisa. Namun, sumber daya ini juga perlu diakinkan. Dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang ini dengan sia-sia. Sambil menyimpan tas kosongnya, Su Fang mengalihkan perhatiannya ke Mo Feng Jun. Dia sangat takut sehingga dia merasa tidak nyaman. Mo Feng Jun, kenapa kamu harus membunuh Tuan Muda Klan Ke? Mo Feng Jun ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia ingin bunuh diri. Saya punya pilihan. Jika saya tidak melakukannya, pihak lain tidak akan membiarkan saya pergi. Setidaknya, saya tidak akan bisa menetap di planet Chilian. Jika saya membunuh Ketiansyu, saya bisa mendapatkan banyak uang. Sejumlah sumber daya dan dapat membeli artefak tingkat raja yang bagus. Dengan artefak tingkat raja, saya tidak akan terkalahkan di alam yang bayi. Kamu sedang bermimpi. Jika kamu membunuh Tuan Muda Klan Ke, kamu akan bisa meninggalkan planet Chilian. Menurutku Klan Ke sangat dalam, bukan. Klan Ke sangat besar. Ada ratusan ribu orang di Klan. Ditambah budak dan ahli, ada jutaan orang. Klan ini sangat besar dan merupakan salah satu dari tiga klan penambang besar. Mereka telah bekerja sama dengan delapan vaksi dan bisnis besar selama puluhan ribu tahun. Mereka berakar kuat di planet Chilian. Berapa banyak tetua yang dimiliki Klan Ke? Mengapa mereka harus saling membunuh? Ada banyak tetua di Klan Ke, tetapi hanya ada sedikit Tetua Agung. Selain itu, posisi Tetua Agung diturunkan dari generasi ke generasi. Di dalam klan masing-masing Tetua Agung, para murid akan mulai bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk posisi Pena Tua Agung. Saya pikir ada orang yang menyua Pena Tua Agung lainnya untuk mendapatkan posisi Pena Tua Agung. Pena Tua Agung duduk di sebidang tanah. Di Klan Ke dan planet Chilian, dia seperti seorang kaisar. Jika seseorang mendapatkan posisi Tetua Agung, dia akan memiliki kekuatan dan sumber daya. Aku tidak menyangka sebuah klan akan saling membunuh. Mendengar ini, Su Fang merasakan hawa dingin di punggungnya. Ketika sebuah klan besar, tidak akan mudah untuk mengelolanya. Keluarga Su sekarang menjadi klan kecil dengan hanya beberapa ratus orang. Jika ada puluhan ribu orang di masa depan, akan ada banyak anggota klan yang bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk mendapatkan sumber daya dan status. Su Fang mengaktifkan Suan Guang dan memadatkan pintu pagoda. Masuklah harta karun itu dulu. Orang-orang yang ingin membunuhmu tidak akan pergi sampai mereka menyingkirkanmu. Tidak mungkin mereka menemukanmu di alam Zuotian. Iya. Mo Feng Jun telah melalui situasi hidup dan mati. Sekarang, dia telah melihatnya dan memasuki pintu pagoda. Satu jam kemudian, Su Fang kembali ke dataran meteorit. Luan Mo sedang menunggu di pintu masuk Gua Rahasia Abadi. Ketika dia melihat Su Fang, dia membungkuk dan bertanya, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Kali ini, saya mendapatkan budak yang sol lainnya. Bagaimana kabar pil penguat yang dalam beberapa bulan terakhir? Setelah memasuki jalan rahasia, dia mencium aroma obat. Saya telah menyempurnakan lebih dari 100 ribu pil penguat yang dengan kualitas berbeda. Tidak akan menjadi masalah untuk menyempurnakan beberapa ratus ribu pil tahun ini. Ketika mereka tiba, Su Fang memanggil Yang Mulia Raja Iblis. Di masa depan, kamu dan Luan Mo akan bertanggung jawab untuk menyempurnakan pil penguat yang saya akan menangani masalah penangkapan budak. Melihat mereka berdua, Su Fang memahami pikiran mereka. Jangan menimbulkan masalah. Fokus saja pada pemurnian pil. Jika terjadi kesalahan, aku tidak akan sopan. Kamu dulunya adalah murid sekte pemuja iblis, tapi sekarang tidak lagi. Di sini, kamu hanya perlu memahami satu hal. Hal, bagaimana menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu. Kami mengerti, kata kedua pakar jalur iblis itu. Raja iblis tertinggi, kamu yang terkuat, tapi jangan gunakan itu untuk menekan Luan Mo. Fokus saja pada tugasmu. Jika waktunya tiba, aku akan memberimu darah iblis yang sebenarnya. Kamu berada di level ketiga dari alam yang Sol sekarang. Setelah Anda mendapatkan darah iblis sejati, kekuatan Anda akan mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Kami tidak akan menimbulkan masalah. Raja iblis yang terhormat menjadi patuh setelah mendengar darah iblis yang sebenarnya. Dia bahkan tersenyum pada Luan Mo. Tapi di mata Luan Mo, dia adalah iblis sejati. Bahkan jika basis budidaya raja iblis tertinggi lebih tinggi darinya, statusnya lebih rendah. Setelah itu, Su Fang mengirim raja iblis yang terhormat ke kota Grand Yuan untuk secara diam-diam memantau penjualan pil penguat yang di ruang Suan Huang. Mo Feng Jun, yang berada di alam yang jiwa tingkat ketujuh, berdiri di depan raja Green Feather. Dia pikir dia bisa bertindak tinggi dan perkasa di depan Su Fang. Namun setelah melihat raja Green Feather memasuki pagoda enam jalan Suan Huang, dia menyadari betapa tidak berartinya dia. Dia bahkan tidak bisa merasakan basis budidaya raja Green Feather. Itu hanya berarti satu hal, basis budidaya raja Green Feather jauh melampaui miliknya. Dengan tambahan pagoda enam jalan Suan Huang, Mo Feng Jun menyadari betapa kuatnya Su Fang. Mo Feng Jun, aku membutuhkan sedikit darah esensimu. Itu tidak berarti bagimu, tetapi darahmu dapat memperkuat tubuh fisikku dan memulihkan kekuatan hidupku. Pada titik tertentu, Su Fang muncul di sampingnya. Mo Feng Jun membungkuk, Tuan, yang Anda inginkan adalah ki darah saya. Namun saya berada di alam jiwa yang, sedangkan Anda berada di alam panjang umur. Tubuh fisik Anda terlebih lagi, Anda akan menolak darah esensi saya. Aku punya gu darah manusia. Pernahkah kamu mendengarnya? Su Fang duduk. Gu darah manusia, itu adalah harta yang sangat berharga. Itu adalah harta berharga yang dikumpulkan oleh sebuah keluarga yang membesarkan Gu. Jumlah mereka sangat sedikit. Saya tidak menyangka guru akan memiliki harta sebesar itu. Jika guru membutuhkan lebih banyak kekuatan, guru akan memilikinya. Banyak pelayan yang kuat, mereka pasti dapat membantu Tuan membersihkan sum-sumu. Membersihkan sum-sumu itu baik, tetapi semakin tinggi basis kultifasimu, semakin kamu perlu mengandalkan dirimu sendiri untuk berkultifasi. Kekuatan eksternal bukan milikmu, dan kamu tidak dapat mengendalikannya. Jika tidak, ada banyak keluarga yang bisa melahirkan ahli yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan membersihkan sum-sumnya. Mo Feng Jun terkejut. Baru sekarang dia mengerti mengapa Su Fang hanya berada di alam panjang umur meskipun memiliki begitu banyak sumber daya. Kalau tidak, dia sudah lama mencapai alam mayat hidup. Berderak. Gu darah manusia muncul, Mo Feng Jun melepaskan bola kidarah yang membungkusnya. Sebenarnya, gu darah manusia hanya mampu menyerap sedikit saja. Su Fang juga berpikir untuk membersihkan sum-sumnya dan mengisi kepalanya. Tidak ada salahnya mengisi kepalanya di alam bawah, tetapi di alam yang lebih tinggi, dia harus mengembangkan kemampuan ilahi di setiap alam. Pada setiap tahap, dia harus memahami semua jenis teknik mendalam. Jika dia mengisi kepalanya, dia akan kehilangan semua itu. Begitu dia mencapai puncaknya, dia akan kehilangan fondasinya. Tanpa dasar, akan lebih sulit baginya untuk memahami Grandao dan menjadi seorang abadi. Bukan itu alasannya. Berapa banyak kekuatan besar yang bisa secara langsung membina ahli alam undet dan Yang Sol yang tak terhitung jumlahnya dengan mengisi kepala mereka. Dengan begitu, mereka bisa menjadi kuat untuk sementara, tapi tidak akan bisa bertahan lama. Jika Green Feather King mengisi pikirannya, dia pasti akan sangat bersedia. Dia berharap Su Fang bisa tumbuh lebih kuat dan membantunya membalas dendam. Berdengung. Kidarahnya menghilang, dan gudarah manusia kembali ke tangan Su Fang. Su Fang menyedot darah manusia Gu ke telapak tangannya dan bersiap untuk berkultivasi. Tiba-tiba, dia bertanya, Mo Feng Jun, kamu tidak memiliki artefak Dharma tingkat raja. Itu benar, saya hanya memiliki artefak Dharma tingkat tinggi, tetapi ini adalah artefak Dharma pertahanan puncak. Artefak Dharma ini akan sangat membantu saya. Untuk kultifator alam jiwa yang, artefak Dharma tingkat tinggi adalah yang paling cocok. Tapi jika saya memiliki artefak Dharma tingkat raja, saya akan menjadi lebih kuat lagi. Aku punya tiga artefak terpesona tingkat raja sebelumnya, dan aku memberikannya kepada Raja Lintah, Luan Mo, dan Raja Iblis Tertinggi. Saat kau mengejar Raja Iblis Tertinggi, dia menggunakan artefak terpesona tingkat raja yang disebut Panji Dunia Segudang untuk menghindarimu. Saya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan artefak ajaib tingkat raja. Anda dapat berkultivasi di sini tanpa khawatir. Su Fang ingin Mo Feng Jun setiap adanya, jadi dia ingin mencarikannya artefak ajaib tingkat raja. Pikiran Mo Feng Jun sangat sederhana. Tidak mudah untuk mengolah artefak Dharma tingkat raja. Seorang kultifator alam yang jiwa tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari artefak Dharma tingkat raja. Artefak Dharma kelas atas paling cocok untuk kultifator alam jiwa yang dia menginginkan artefak Dharma tingkat raja, tetapi dia juga menginginkan artefak Dharma yang luar biasa. Jika tidak, akan lebih baik jika fokus pada pengembangan artefak Dharma kelas atas. Mo Feng Jun pergi ke ruang lain untuk bercocok tanam. Su Fang juga mulai membenamkan dirinya, membiarkan gudara manusia menyatu dengan tubuhnya. Setelah setengah tahun, gudara manusia akan menyatu dengan darah esensi seorang penggarap alam jiwa yang pada saat itu, Su Fang akan mampu menyerapnya. Menguasai. Beberapa bulan kemudian, Raja Iblis Tertinggi buru-buru mengirimkan suaranya. Su Fang menyedotnya ke ruang kuning yang mendalam. Raja Iblis Tertinggi dengan bersemangat berlutut. Sebagian besar pil impotensi yang kami tinggalkan di Persekutuan Pedagang Pemberian Abadi Kota Dayuan telah terjual abis. Master Daois Feng Yuan dari Persekutuan Pedagang ingin aku segera mengisi kembali stok kami. Semakin banyak, semakin baik. Su Fang mendesak, baiklah. Bawalah semua pil impotensi yang telah kamu sempurnakan pada tahun lalu ke Persekutuan Pedagang Pemberian Abadi. Jangan lupa untuk meminta pembayaran dari Master Daois Feng Yuan. Lalu, diam-diam kumpulkan semua jenis bahan pemurnian. Semakin banyak, semakin baik. Terutama ingat, jangan membeli lebih dari tiga jenis bahan dari Merchan Guild yang sama. Bawahan ini akan segera melakukannya. Raja Iblis Tertinggi dengan bersemangat pergi. Pengaruh Persatuan Pedagang Pemberian Abadi di dunia Zhuotian sangat mencengangkan. Pil impotensi yang mereka jual lebih efektif daripada pasar bawah tanah Sekte Dewa Tertinggi. Barang-barang Sekte Dewa Tertinggi hanya bisa dijual secara pribadi. Namun, Persatuan Pedagang Pemberian Abadi berbeda. Su Fang terus berkultivasi. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Tertinggi kembali dengan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi, serta semua jenis bahan yang telah dia beli. 264 Ratusan ribu pil telah memberi Su Fang banyak batu roh bermutu tinggi. Itu cukup untuk membeli selusin kuali pil bermutu tinggi. Saya benar-benar tidak senang karena Sekte Penyegel Abadi mengambil banyak keuntungan saya. Tapi sekarang, saya membutuhkan mereka untuk membuat nama Sekte Penyegel Abadi. Saat berkultivasi, Su Fang telah memikirkan tentang bagaimana membuat Sekte Penyegel Abadi memberinya lebih banyak manfaat. Satu-satunya cara adalah dengan menjual pil itu sendiri. Tetapi jika dia ingin membuka kamar dagang, itu tidak akan selesai dalam beberapa tahun atau seratus tahun. Kamar dagang bisa membukanya, tapi berapa banyak pil yang bisa mereka jual. Sekte Penyegel Abadi memiliki banyak cabang di domain Zuotian. Mereka tidak bisa menjual pil sebanyak itu di kota Dayuan saja. Saya tidak bisa mengambil inisiatif dalam waktu singkat. Saya akan membiarkan Sekte Penyegel Abadi membuat nama untuk Sekte Penyegel Abadi terlebih dahulu. Lalu, saya tidak perlu khawatir tidak bisa menjualnya di masa depan. Setelah memikirkannya, dia mulai berkultivasi lagi. Memurnikan Darah Abadi yang Naschen Rilem. Dua tahun, dia telah meninggalkan Sekte Penyegel Abadi selama dua tahun. Begitu dia menyerap darah esensi yang Naschen Rilem, dia akan dapat memulihkan vitalitasnya dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Pada tahun depan, dia mungkin bisa mencapai lapisan keempat alam abadi. Gu darah manusia merasakan kekuatan Sufang dan bergerak ke dalam lapisan darah. Kabut darah merembes keluar dari mulutnya. Kelihatannya tidak banyak, tapi seperti asap memasuki daging Sufang. Tubuh Sufang bergetar. Setelah menyatu dengan darah esensi bermutu tinggi, darahnya mulai beredar di tubuhnya. Bukan hanya meridiannya, tapi juga darahnya. Vitalitasnya pulih. Dia menggunakan seni jari 100 titik akupuntur dan menyatu dengan darah esensi alam yang baru lahir untuk menyerang meridian yang ketiga. Dia juga mengolah buku setan surgawi. Dia menyerap inti emas di dalam roh hukum Ki Ungu ke dalam dantiannya. Setelah melepaskan Ki Iblisnya, dia menggunakan mantra buku Iblis Surgawi untuk membentuk Ki Iblis dalam jumlah besar di tubuhnya. Dalam lubang ilahi, dengan bantuan cincin ajaib yang mendalam dan seni jari 100 titik akupuntur, kekuatan sihirnya terus mengembun. Su Fang sudah lama tidak merasakan kultivasi yang begitu mulus. Saat energinya memadat dan kekuatan sihirnya menjadi lebih kuat, kekuatannya terus meningkat. Jika dia tidak menggunakan 500 tahun umurnya untuk merebut laburoh, budidayanya akan berada dalam keadaan normal. Sekte penyegelan abadi. Surga menyentuh abadi, di sebuah ruang di surga berkabut. Senior Magang, Saudara Sue, apakah masih belum ada kabar tentang Fang Yue? Bawahan ini terus-menerus berpikir untuk menemukan orang ini, mencabut uratnya dan menguliti kulitnya. Hua Dauf dan beberapa pria mengepung Sue King. Sekte penyegel abadi adalah dari alam abadi. Dari Sue King berkata, orang ini sangat berbakat. Dia disukai oleh Gua Bulan Beku selama bertahun-tahun, terutama kali ini ketika dia mengalahkan Pangeran King dan menjadi nomor satu dalam daftar peringkat Tuan Muda. Para petinggi dari Gua Bulan Beku sedang mempertimbangkan untuk membiarkan Fang Yue menjalankan misi sulit lainnya. Setelah dia menyelesaikannya, dia akan diizinkan memasuki surga sangsian untuk berkultivasi. Misi ini adalah kesempatan Fang Yue dan juga kesempatan terbaik Anda untuk menyingkirkannya. Saya tidak percaya dia bisa bertahan saat ini. Jangan lengah. Jangan gegabuh. Karena orang ini mampu membunuh Yan Chang Luo, itu berarti dia sangat mampu. Terlebih lagi, kali ini, aku mendengar bahwa Gua Bulan S menganugerahkan kepadanya pedang terbang bermutu tinggi yang disebut angin dan pedang roh ganda api. Selain lonceng penyerap jiwa pelangi yang dia miliki sebelumnya, dia sudah memiliki dua artefak magis bermutu tinggi. Artefak magis bermutu tinggi adalah artefak magis yang hanya dapat digunakan oleh ahli alam yang baru lahir. Kalian juga harus memiliki artefak magis tingkat tinggi, jadi tidak akan mudah untuk membunuh Su Fang. Dua artefak magis tingkat tinggi sudah cukup untuk membuat kalian pusing. Jika saatnya tiba, saya akan mencari beberapa junior saudara Bu Umi pergi bersama kalian. Sekali kalian membunuhnya, harta yang diperolehnya akan menjadi milik kalian. Namun, lonceng penyerap jiwa pelangi akan menjadi milikku. Dua harta karun bermutu tinggi di tangan murid alam abadi yang sama. Kami tahu, sekarang kami menunggu anak itu kembali untuk menjalankan misi. Bunuh dia, dan kamu bisa meminta hadiah kepada putra mahkota. Tamparan. Salah satu murid Bumi ditampar oleh Sue King. Sue King menamparnya begitu keras hingga dia berbalik dan melihat bintang. Sue King menunjuk ke arah mereka dan ingin menamparkan mereka. Apakah aku perlu mengjilat putra mahkota kerajaan King? Dia hanyalah seorang kultifator yang naschen rilem. Namun pada akhirnya, dia hanyalah pion dari putra mahkota keluarga Sue. Ya, ini salahku. Murid yang ditampar tanpa alasan terus menganggupkan kepala dan membungkuk, tapi bagaimana mungkin dia tidak marah di dalam hatinya. Bidang Meteorit Di Gua Rahasia Raja Iblis Sangzun sedang berlutut di depan Sufang. Dia baru saja kembali dari kota Dayuan. Tuan, pada tahun kedua, kami memurnikan 30 juta pil afrodisiak dan menjualnya. Tahun ini, setengah tahun telah berlalu dan pil tersebut terjual abis. Permintaan pil afrodisiak 10 kali lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jika ini terus berlanjut, jumlahnya akan mencapai 100 kali lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun. Pada saat itu, kita perlu menyempurnakan setidaknya 1 miliar pil afrodisiak setahun. Dengan kemampuan kita saat ini, tidak mudah untuk memurnikan 10 juta pil afrodisiak setahun. Mari kita pertahankan jumlah saat ini untuk semua orang. Saya harus menemukan cara untuk menangkap budak. Setelah mengetahui penjualan pil afrodisiak di tahun ketiga, Sufang merasa lega dan tidak bisa duduk diam. Permintaan pil afrodisiak semakin besar. Hanya mengandalkan 100 budak untuk memurnikan pil afrodisiak siang dan malam akan membuat mereka lelah sampai mati. Setelah Raja Iblis Sangzun pergi, Sufang menjadi semakin cemas. Menyempurnakan pil afrodisiak adalah hal terpenting saat ini. Sekte penyegel abadi tidak terburu-buru. Lagi pula, mereka baru keluar selama 3 tahun. Bang bang bang. Itu adalah teknik jari 100 titik aku puntur lagi. Sejumlah besar sidik jari dipasang di tubuhnya. Setelah setengah tahun berkultivasi, dua meridian yang ditubuhnya penuh dengan yangki. Terutama setelah menyerap darah esensi yang Naschen Rilem, kondisinya secara keseluruhan telah mencapai puncaknya. Dia mengeluarkan banyak batu roh bermutu tinggi dan menciptakan altar spiritual. Dengan altar spiritual, selalu ada energi spiritual. Ada banyak kegunaan batu roh, seperti pemurnian, budidaya, dan pengaturan formasi. Kebanyakan dari mereka digunakan untuk mengatur formasi dan memasang pintu yang menakjubkan. Untuk budidaya, kultivator tingkat rendah akan menyerap energi spiritual satu per satu. Bagi kultivator tingkat tinggi yang memiliki sumber daya, mereka akan seperti sufang. Mereka akan mengeluarkan banyak batu roh berkualitas tinggi dan mendirikan altar spiritual. Kemudian, mereka akan duduk bersila dan berkultivasi. Budidaya semacam ini membutuhkan banyak batu roh berkualitas tinggi. Para petani biasa tidak mampu membeli konsumsi sebesar itu. Sekte penyegel abadi adalah tempat yang diimpikan sebagian besar petani. Sebagai murid sekte tersebut, mereka dapat menikmati banyak sumber daya dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Sama seperti anggota perkumpulan Putra Mahkota. Bahkan anggota terlemah pun diasuh oleh Putra Mahkota. Dengan sumber daya yang cukup, mereka tidak perlu bergantung pada ahli untuk mengolahnya. Karena itu, anggota perkumpulan Putra Mahkota menjadi sombong dan bertindak seperti anjing di sekte penyegel abadi. Altar spiritual berharga lebih dari 10 ribu batu roh bermutu tinggi, dan tingginya hanya sekitar 3 meter. Su Fangda masih menyerap energi spiritual. Menambahkan seni jari 100 meridian, energi dingin dari sage kekacauan purba, kekuatan api dari flame god mamut, dan energi kekuatan hidup dari pohon penakluk naga, dia mencapai ketinggian baru. Melihat terobosannya menyebabkan banyak pelayan yang bertugas meramupil di gua abadi terkesiap takjub. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Su Fang mengandalkan kultivasinya sendiri untuk mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Apakah kamu melihat itu? Tentu saja. Aku punya seorang teman yang berada di alam abadi. Dia menangkap beberapa pelayan dan memaksa mereka bekerja siang dan malam untuk membantunya berkultivasi. Pada akhirnya, mereka bekerja keras sampai mereka mati. Kelelahan. Setelah mereka mati, mereka diubah menjadi boneka kulit. Kami beruntung. Sejak kami menjadi pelayan, Tuhan kami tidak pernah meminta kami melakukan apapun yang akan menyebabkan kami kehilangan harga diri. Dia bahkan tidak meminta kami membantu dalam kultivasi. Sebaliknya, dia memberi kami kultivasi sumber daya. Lihatlah Iblis Luan dan Raja Iblis Agung. Mereka bahkan memberi kita benda sihir tingkat kerajaan. Kami juga tidak buruk. Guru juga memberi kami harta magis berkualitas tinggi. Yang mana di antara mereka yang bukan harta karun? Apakah menurutmu kami bisa membelinya dengan kekayaan kami sendiri? Para pelayan sedang berdiskusi secara pribadi. Terkadang mereka memperhatikan api sebenarnya dari kuali pil, terkadang mereka mencium aroma obat, dan terkadang mereka memperhatikan Su Fang yang sedang berkultivasi. Bukan hanya pelayan biasa yang memperhatikan hal ini. Mo Feng Jun, yang memiliki basis budidaya terkuat, juga sama. Dia jauh lebih teliti daripada para pelayan yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dia berasumsi bahwa Su Fang akan membutuhkan esensi darahnya untuk budidaya, terobosan, kemampuan ilahi, jimat, dan sebagainya. Su Fang telah meminta esensi darahnya, jadi dia membutuhkan bantuannya. Sayangnya, dia salah total. Selain sedikit darah esensi, Su Fang tidak ingin dia membantu kultivasi atau terobosannya sama sekali. Hal ini membuat Mo Feng Jun merasa lebih nyaman. Seorang pelayan adalah seorang budak. Dipukul dan dikutuk adalah hal biasa. Sekalipun mereka dibunuh, mereka tetap marah. Bang! Setelah beberapa bulan, dia telah membangun total tiga altar spiritual. Ketika batu roh dari altar spiritual ketiga berubah menjadi abu-abu, Su Fang tiba-tiba meningkatkan kecepatan teknik seratus titik akupuntur. Bang! Bang! Ledakan yang memekakan telinga datang dari tubuhnya. Energinya seperti banjir. Setelah ledakan, sejumlah besar kotoran merembes keluar. Energinya juga terbagi menjadi empat lapisan. Empat lapisan alam panjang umur. Su Fang maju selangkah lagi. Saat ini, ia merasakan aura hidupnya menjadi lebih rileks, normal, dan nyaman. Jelas sekali bahwa dia telah memulihkan sebagian dari 500 tahun umurnya. Itu jauh lebih baik daripada tiga lapisan alam panjang umur. Selama dia menerobos alam lain, umur 500 tahunnya akan pulih sepenuhnya. Menguasai! Saat dia menggunakan teknik seratus titik akupuntur untuk mengontrol kekuatan kemajuan, Raja Iblis Tertinggi bergegas ke gua. Su Fang terganggu saat dia menyerang. Sesuatu yang penting. Raja Iblis Tertinggi berkata, Saya tahu bahwa Sekte Dewa Tertinggi memiliki dendam terhadap guru. Siapa yang tahu bahwa ketika saya diam-diam membeli materi kali ini, saya menemukan banyak ahli dari Sekte Dewa Tertinggi. Mereka menyembunyikan identitas mereka di luar kota Dayuan dan kemudian memasuki kota. Mereka pergi ke kamar dagang pemberian abadi dan tempat lain untuk secara diam-diam menanyakan informasi apapun yang berkaitan dengan pil impotensi. Sekte Dewa Tertinggi Su Fang hampir mengabaikan berita ini. Setelah berpikir sejenak, dia mencibir. Tiga tahun? Ini baru tiga tahun. Saya tidak menyangka telinga Sekte Dewa Tertinggi begitu tajam. Mereka segera mengetahui tentang pil impotensi dan datang ke kota Dayuan. Mereka muncul di sini hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah untuk menemukan orang di balik pil impotensi dan mengambil formula pilnya. Kembali ke reruntuhan Sekte Roh, toko besar Sekte Dewa Tertinggi menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi untuk mendapatkan formula pil. Pada akhirnya, Su Fang lolos. Kemudian, Sekte Dewa Tertinggi harus menunggu pil impotensi muncul kembali. Pil jenis ini tidak bisa hilang dan akan muncul lagi di hadapan orang-orang. Mereka dapat memikirkan hal ini dan telah mengirim orang untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam. Su Fang juga memikirkan hal ini sebelum dia bekerja sama dengan kamar dagang pemberian abadi. Tapi dia tidak menyangka telinga Sekte Dewa Tertinggi begitu tajam. Hanya dalam tiga tahun, mereka menemukan kota Dayuan. 265 Su Fang telah berinteraksi dengan Sekte Dewa Tertinggi dua kali, terutama ketika dia menjual pil afrodisiak di reruntuhan Sekte Roh. Dia sangat jelas tentang orang seperti apa Sekte Dewa Tertinggi itu. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Selain itu, mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Karena kamu ingin mengambil resep pilku, aku tidak akan sopan kepadamu. Kebetulan, aku kekurangan pelayan. Kali ini, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa kembali. Setelah beberapa saat, dia mendapat ide. Dia memandang Raja Iblis Tertinggi dan berkata, pikirkan cara untuk mengetahui berapa banyak orang yang dimiliki Sekte Dewa Tertinggi dan apa budidaya terkuat mereka. Cari tahu dan segera kembali. Iya. Raja Iblis Tertinggi merasakan niat membunuh Su Fang dan pergi dalam sekejap. Mo Feng Jun, kami membutuhkanmu untuk berurusan dengan Sekte Dewa Tertinggi kali ini. Sekte Dewa Tertinggi adalah sekelompok sampah. Saat ini, Su Fang berkomunikasi lagi dengan Mo Feng Jun. Menguasai. Namun, Mo Feng Jun sangat tenang. Kamu harus berhati-hati terhadap Sekte Dewa Tertinggi. Su Fang sangat penasaran. Dengan budidaya Mo Feng Jun, dia masih sangat berhati-hati. Kenapa kamu berasal dari planet Kilian? Tahukah kamu tentang Sekte Dewa Tertinggi? Apakah Sekte Dewa Tertinggi punya urusan dengan keluarga Ketiansyu? Planet Kilian, Sekte Dewa Tertinggi. Sangat mudah untuk membuat koneksi. Sekte Dewa Tertinggi telah lama pergi ke planet Kilian dan bekerja sama dengan keluarga Ketian. Mereka membeli banyak biji dari keluarga Ketian. Meskipun mereka bukan pelanggan besar keluarga Ketian, bisnis mereka tidaklah kecil. Terlebih lagi, Sekte Dewa Tertinggi telah membuka banyak bisnis di dunia kecil di sekitar dunia Zuotian. Saya mendengar bahwa dunia Zuotian menolak Sekte Dewa Tertinggi. Fenomena ini sangat aneh. Sekte Dewa Tertinggi bekerja dengan baik di dunia kecil lainnya, tetapi di dunia Zuotian, mereka dibatasi oleh kekuatan lain. Saya mendengar bahwa mereka hanya tinggal di benua yang ditinggalkan. Kamu harus lebih berhati-hati dari ini, kan? Klan G dan Sekte Dewa Tertinggi memiliki urusan bisnis, dan Sekte Dewa Tertinggi ingin mendapatkan lebih banyak hak perdagangan, jadi mereka ingin menunjukkan kepada Klan G betapa kuatnya Sekte Dewa Tertinggi. Belakangan, orang mengatakan bahwa Dewa Tertinggi Sekte itu tidak sederhana. Dikatakan bahwa meskipun Sekte Dewa Tertinggi didirikan kurang dari 20 ribu tahun yang lalu, ada kekuatan yang sangat kuat di baliknya, dan itu adalah Sekte Dewa Tertinggi. Namun Sekte Dewa Tertinggi itu bukan berasal dari dunia kecil. Ini dari dunia besar. Sekarang, Sekte Dewa Tertinggi telah menerima perintah dari dunia besar untuk mendirikan cabang di dunia kecil. Benarkah Sekte Dewa Tertinggi berasal dari dunia luar? Ekspresinya sangat serius. Jika memang benar demikian, bukankah Sekte Dewa Tertinggi benar-benar adalah buaya raksasa yang datang dari dunia besar? Siapa yang mampu menyinggung perasaan mereka? Bawahan ini juga dapat menjamin bahwa itu agak dapat dipercaya. Klan G juga mempertahankan sikap ragu terhadap masalah ini. Mereka tidak akan meningkatkan kerjasama mereka dengan Sekte Dewa Tertinggi, juga tidak akan menyinggung Sekte Dewa Tertinggi. Mo Feng Jun menggelengkan kepalanya. Senior, pernahkah kamu mendengar tentang asal-usul Sekte Dewa Tertinggi? Karena Mo Feng Jun tidak tahu, lalu bagaimana dengan Raja Bulu Hijau? Dia telah hidup selama lebih dari 10 ribu tahun dan telah mengunjungi planet Cilian serta dunia kecil lainnya. Green Feather King berada di ruang kuning yang mendalam, membantu Bai Ling berkultivasi. Ketika dia melihat rasa ilahi Su Feng, dia segera menggelengkan kepalanya. Raja ini tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Sekte Dewa Tertinggi, jadi dia tidak memperhatikan hal-hal ini. Namun, Sekte Dewa Tertinggi memang sangat misterius. Semua lapisan masyarakat, tetapi setelah 10 ribu tahun berkembang, mereka benar-benar menjadi sangat dewasa. Tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini. Ada sebuah kalimat dalam buku Kehidupan Raja ini, lebih baik percaya bahwa itu benar. Anda harus percaya bahwa Sekte Dewa Tertinggi berhubungan dengan dunia luar. Pengalaman? Ini adalah pengalaman nyata. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Su Feng setuju dengan alasan Raja Bulu Hijau. Jika dia memperlakukan Sekte Dewa Tertinggi sebagai seekor tikus kecil dan meremehkan kekuatannya, dia pasti akan menderita di masa depan. Tetapi jika dia memperlakukan Sekte Dewa Tertinggi sebagai harimau yang ganas, sama seperti Sekte Penyegel Surgawi yang ada di dalam hatinya, dia akan mampu menjadi pemenang akhir. Jika aku tidak meremehkan Sekte Penyegel Surgawi saat itu, aku tidak akan ditekan oleh mereka. Bocah, hidupmu sangat bagus. Green Feather King menghela nafas dan tidak lagi memperhatikannya. Cici. Setelah melakukan tindakan balasan, Su Feng terus mengendalikan energi kemajuan untuk menerobos tubuhnya. Kali ini, efek kemajuannya tidak sejelas sebelumnya. Setelah terobosan, Su Feng sekali lagi mengeluarkan sejumlah besar batu roh untuk membangun altar spiritual. Selain itu, dia telah menelan bunga abadi dari alam mati. Dengan altar spiritual, bunga abadi, dan berbagai sumber daya Su Feng, meridiannya yang kuat, dan tubuh fisiknya yang dalam sekali lagi memancarkan energi. Rasanya seperti 10.000 kuda sedang berlari kencang. Itu memberi tubuh fisiknya perasaan kekuatan yang tak terlukiskan. Sebagai seseorang yang telah mencapai puncak tubuh fisik daul luar, Su Feng memiliki kekuatan 10, 100, 1000, dan 10.000 kuda. Kini, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, Su Feng seharusnya bisa mencapai kekuatan 1000 kuda. Dengan satu pukulan, dia akan mampu menghancurkan istana kekaisaran Zhao. Kekuatan fisik dan kemampuan ilahi adalah dua kondisi yang berbeda. Kekuatan fisik adalah kekuatan fisik murni, jadi jangkauan pengaruhnya sangat kecil. Tapi kemampuan ilahi berbeda, jadi kekuatannya juga berbeda. Satu pukulan bisa menghancurkan kota kekaisaran Zhao, tapi jika dia menggunakan pedang kisur Gawidaluo, dia bisa mengubah kota kekaisaran Zhao menjadi debu hanya dalam sekejap. Ledakan, ledakan. Energi sihir yang kuat terkondensasi dalam celah ilahi, menghasilkan gemuruh yang menggelegar. Tubuh fisik. Energi. Energi ajaib. Energi roh. Masing-masing pihak Su Feng mulai membangun keunggulan mereka. Tubuh fisiknya telah mencapai puncak daul luar. Itu adalah batas daul luar yang hanya dikembangkan oleh para penggarap kuno. Energi. Dia memiliki dua meridian yang, roh sihir ki ungu, dan inti emas yang tersegel. Energi ajaib. Bukaan ilahinya kokoh, dan energi sihirnya berlimpah. Dia juga memiliki cincin ajaib mistik untuk membantu budidayanya. Energi roh. Dia mengolah kitab suci iblis surgawi dan menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Dia bisa menghilangkan energi rohnya menjadi fragment jiwa yang tak terhitung jumlahnya kapan saja. Hanya dengan menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi, Su Feng adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam abadi. Tidak ada ahli alam abadi yang bisa mengendalikan energi roh yang kuat. Menguasai. Raja iblis tertinggi kembali dengan tergesa-gesa. Setelah jangka waktu ini, budidaya Su Feng secara bertahap kembali normal. Yang Mulia Raja Iblis berkata, aku sudah menyelidiki situasinya. Kali ini, Sekte Dewa Tertinggi telah mengirim lebih dari 50 pakar alam abadi, serta 3 raksasa alam bayi yang seharusnya ada sebagian kecil ahli alam abadi yang tersebar di Dakota Yuan, dan budidaya 3 raksasa alam bayi yang seharusnya berada di antara tingkat keempat dan ke-6. Tembakan besar tingkat bayi yang tingkat ke-4 hingga ke-6 seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sekarang kita memiliki Mo Feng Jun, yang berada di tingkat bayi yang tingkat ke-7, saya pikir orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi ini hanya menyelidiki yayasan kita terlebih dahulu. Setelah mereka memahami latar belakang kita, mereka kemudian akan mengirim lebih banyak ahli lagi ke kota Dayuan untuk menangani kita. Tuan, Anda dapat menangkap orang-orang ini dan mengubah mereka menjadi budak Anda. Huff, Sekte Dewa Tertinggi ingin mengambil resep ramuanku. Menekan mereka satu per satu dan mengubahnya menjadi budak terlalu mudah bagi mereka. Jika mereka tidak berperilaku, aku akan membunuh mereka dan menyerahkannya kepada Komandan Junior untuk mengolahnya. Atau aku akan membiarkanmu mengolahnya menjadi boneka. Bukankah masih sama? He he. Raja Iblis Tertinggi memandang Mo Feng Jun, yang sedang berkultivasi di kejauhan. Dia juga kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang sebesar itu bisa ditekan menjadi budak. Terus pantau pergerakan mereka di kota Dayuan. Saya akan pergi dan memasang jebakan. Kali ini, sebagian besar anggota Sekte Dewa Tertinggi telah ditekan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi beberapa dari mereka untuk melarikan diri. Jika Sekte Dewa Tertinggi mengirimkan lebih banyak ahli, kami akan menekan mereka lagi. Dia meminta Raja Iblis Tertinggi untuk terus bersembunyi di kota Dayuan. Su Fang memanggil Mo Feng Jun dan memerintahkan Luan Mo untuk terus menjaga gua rahasia. Dia tidak boleh membiarkan aura alkimia bocor dan membiarkan orang luar menemukan gua tersebut. Setelah sampai di ladang meteorit, keduanya terbang menuju daratan lain. Setelah meninggalkan ladang meteorit, Su Fang mencari di peta. 10.000 mil jauhnya dari True Art Secret Immortal Sek, tidak ada lagi kultifator di wilayah yang luas ini. Yang ada hanya gurun. Gurun itu tidak punya nama. Itu terhubung dengan tempat yang rumit ini. Gurun itu dikelilingi oleh ngarai besar atau barisan pegunungan yang megah. Ada juga banyak pembudidaya yang mencari harta karun di sini. Setelah keduanya terbang beberapa saat, Mo Feng Jun memuji. Tempat ini lumayan jauh dari gua alkimia dan tidak berada dalam wilayah kekuatan besar seperti Sekte Abadi Suci Seni Sejati. Itu bagus. Keduanya terbang ke gurun lagi. Gurun ini tidak seperti gurun biasa di mana pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Angin tidak berhenti, tetapi badai pasir akan terjadi dari waktu ke waktu. Memilih tempat ini tidak sebaik ngarai. Mo Feng Jun sangat bingung. Ada monster satuo di bawah, dan aku punya metode untuk membuat mereka tunduk. Selama kita mengendalikan monster satuo dalam jumlah besar dan membangun benteng rahasia di bawah, Sekte Dewa Tertinggi akan mengetahuinya. Begitu mereka memasuki gurun, mereka akan seperti kura-kura di dalam toples. Setelah berbicara agak misterius, Su Fang berjalan di depan. Sesampainya di kedalaman gurun, dia segera melepaskan kekuatan hidupnya. Sesaat kemudian, gurun di sekitarnya masih berguncang, seperti saringan yang mengayak pasir. Mo Feng Jun masih tidak dapat memahami metode apa yang dimiliki Su Fang, rencana apa yang dimilikinya, mereka ada di sini. Monster-monster satuo yang lemah ini hanya memiliki kekuatan antara alam persatuan surgawi dan alam panjang umur, namun dengan kekuatan, mereka tidak dapat membunuh tidak dapat dihancurkan dan pembangkit tenaga listrik yang solrilem. Berderit, berderit, berderit. Lebih dari selusin monster satuo beberapa kali lebih kuat dari monster satuo di dataran pasir Star Duells. Mereka sampai ke permukaan pasir, dan ketika mereka melihat keduanya, mereka segera merangkak dengan kejam. Menekan Tanpa perlu Mo Feng Jun bertindak, Su Fang menggunakan pedang ki, mengubahnya menjadi jaring pedang. Kemudian, dengan kemampuan bayangan pagoda, jaring pedang dipadukan dengan bayangan pagoda. Dengan keras, ia menekan selusin monster satuo. Monster satuo ini memiliki kecerdasan yang rendah. Mereka tidak bisa melihat kekuatan Su Fang dan Mo Feng Jun, yang secara praktis mengebor ke dalam ujung pedang. Berderit, berderit. Selusin monster satuo berteriak. Mereka dikelilingi oleh bayangan pagoda dan jaring pedang. Su Fang segera melepaskan benih segel iblis, dengan paksa menanamkannya ke dalam pikiran monster satuo ini. Su Fang bukanlah bocah nakal dari dataran pasir Star Duells. Dia memiliki kekuatan untuk menekan monster biasa ini. Dia kemudian mengeluarkan cermin suci primordial chaos dan menyapunya. Lampu merah menutupi selusin monster satuo, dan baru kemudian semua monster satuo ditekan. Kali ini, aku ingin kamu menggunakan kekuatanmu. Di bawah gurun ini, di tempat yang lebih dalam, bangunlah tempat tinggal abadi yang besar. Aku hanya perlu intinya, dan aku bisa mengendalikan keruntuhan tempat tinggal abadi kapan saja. Senjata ajaib apa cermin kuno milikmu ini? Mungkinkah itu artefak dautan paura artefak tingkat raja sama sekali? Tatapan Mo Feng Jun tertuju pada cermin suci primordial chaos. Seperti yang diharapkan dari alam jiwa yang, dia bisa melihat kehebatan cermin suci kekacauan primordial dalam sekejap. Su Fang berkata dia tidak tahu, bahwa dia secara tak terduga mendapatkan harta karun. Penjelasan ini adalah penjelasan terbaik, bahkan Mo Feng Jun pun tidak mengetahui kualitasnya. Kamu ingin mengubur hidup-hidup para ahli sekte dewa tertinggi? Yang terakhir bertanya lagi. N. Gunakan tekanan gurun untuk membuat mereka memasuki kediaman abadi, lalu mengurung mereka di sini. Kamu dan aku akan bersembunyi di dalam monster satuo ini, dan kita akan memanfaatkan tekanan lapisan pasir untuk menekan masing-masing ahli sekte dewa tertinggi. Selain itu, tiga pembangkit tenaga listrik yang Sol Rilem juga akan terkena dampak tekanan tersebut. Mereka tidak akan dapat menggunakan banyak kekuatan, dan akan sulit bagi mereka untuk terbang keluar dari gurun dalam waktu singkat. Waktu, kamu kemudian dapat mengambil tindakan untuk menekan mereka. Bukankah itu lebih mudah? Selanjutnya, kamu dan aku akan bersembunyi di dalam monster satuo, dan kita tidak akan terbelenggu di gurun. Tahun itu, aku menggunakan metode semacam ini untuk menangani banyak pembangkit tenaga listrik. Ide bagus. Poin pentingnya adalah kamu benar-benar bisa menaklukkan monster satuo ini. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, pembangkit tenaga listrik yang Sol Rilem akan menderita belenggu tekanan di gurun. Suara mendesing. Mo Feng Jun terbang, tiba di atas pasir kuning, dan menggunakan kemampuan luar biasa. Badai bergulung di pasir kuning, dan sejumlah besar simbol rahasia jatuh ke dalamnya. Pasir kuning membuka sebuah lorong, dan simbol-simbol rahasia mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke dalam. Masing-masing meledak dengan energi spiritual yang mempesona, dengan sangat cepat membentuk lorong bawah tanah di gurun pasir. 266. Su Feng menunggu di padang pasir. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Saat dia memasuki terowongan di gurun pasir, tidak hanya luas, tapi juga sangat kokoh. Setelah memasuki kedalaman 300 meter, dia sampai di istana bawah tanah di tengah gurun. Semuanya sudah siap. Membangun gua abadi di bawah gurun adalah hal yang mudah bagi Mo Feng Jun, tetapi jika Su Feng sendirian, dia tidak akan mampu melakukannya. Setelah berjalan melewati istana, Su Feng sampai di tengah istana. Mungkinkah seluruh ruang bawah tanah runtuh saat keputusan dikeluarkan? Mo Feng Jun sangat percaya diri. Dari pintu masuk ke lorong, sejumlah besar rune arrai telah tertanam. Istana bawah tanah ini sama. Selama rune arrai dihilangkan, seluruh gua akan kehilangan pusat gravitasinya. Di bawah tekanan gurun, itu akan runtuh dalam tiga tarikan napas. Bahkan ahli alam jiwa yang akan dikuburkan di sini. Selain ahli alam jiwa yang, sebagian besar ahli alam abadi dan alam abadi akan mati jika mereka dikuburkan di gurun bawah tanah yang begitu dalam. Kekuatan bumi tidak pernah mati dan tidak dapat dihancurkan. Kecuali mereka adalah kultifator yang telah mencapai puncak alam abadi dan mengandalkan artefak transcendent untuk bertahan hidup di gurun, mereka akan dibelenggu selama beberapa tarikan napas. Periode waktu ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menekan mereka. Kamu bersembunyi di sini. Aku akan pergi menemui raja iblis tertinggi. Mo Feng Jun berada di tahap ketujuh dari alam jiwa yang. Selain itu, dia menguasai ruang bawah tanah ini. Bahkan jika beberapa murid sekte dewa tertinggi bisa melarikan diri, sebagian besar ahli masih akan tertindas di sini. Mereka meninggalkan istana bawah tanah. Setelah menunggu di gurun selama lebih dari dua jam, raja iblis tertinggi terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Su Feng membawanya ke gurun bawah tanah untuk memahami medannya. Setelah dia membiasakan diri dengan hal itu, Su Feng memintanya untuk segera pergi ke kota Dayuan. Ketika dia menyelesaikan transaksi dengan kamar dagang pemberian abadi, dia dengan sengaja mengungkapkan kelemahannya dan memikat para ahli sekte dewa tertinggi ke sini. Melihat semuanya telah dipersiapkan, raja iblis tertinggi tidak lagi takut pada para ahli sekte dewa tertinggi. Dia menginjak pedang terbangnya dan terbang ke langit. Setelah kembali ke istana bawah tanah, Su Feng dan Mo Feng Jun berkultivasi sambil menunggu raja iblis tertinggi memikat murid-murid sekte dewa tertinggi ke sini. Di bawah kendali Su Feng, lebih dari selusin monster Satuo juga bersembunyi di lapisan pasir di sekitar istana bawah tanah. Semuanya sudah siap dan menunggu ikan mengambil umpan. Penantian ini berlangsung selama lebih dari dua bulan. Sebelumnya, dia baru saja melangkah ke tahap empat abadi. Setelah menyerap aura terpanas dunia di gurun dan mencerna kekuatan obat bunga abadi, kondisi Su Feng mencapai tahap empat abadi. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan bersyukur dengan hal ini. Namun, lawan-lawannya saat ini semuanya berada di alam abadi atau alam yang baik. Sebagai seorang kultifator alam panjang umur, tidak ada hal yang membuatnya bahagia. Tuhan, ada lebih dari empat puluh ahli dari sekte dewa tertinggi yang diam-diam mengikuti saya. Mereka tidak menyerang saya, mereka ingin mengetahui benteng kami sebelum menyerang kami. Sebuah pemikiran yang membawa iblis ke turun dari atas lapisan pasir. Kita harus membuat persiapan. Raja iblis tertinggi telah membawa para ahli dari sekte dewa tertinggi ke padang pasir. Mendengar ini, Su Feng dan Mo Feng Jun tiba di tengah ruangan dan mengaktifkan jejaknya. Monster Satuo mengeluarkan kepalanya dari dinding. Keduanya melintas dan mengambil inisiatif untuk terbang ke mulut Monster Satuo yang berdarah. Mengendarai Monster Satuo, Su Feng merangkak ke bawah permukaan gurun. Setelah beberapa saat, dia bisa dengan jelas merasakan aura Raja Iblis tertinggi. Dia kemudian mengaktifkan pendengarannya yang sempurna untuk memastikan bahwa Raja Iblis tertinggi ada di depan terowongan. Setelah melihat sekeliling, dia memasuki terowongan. Jadi di sini, suara licik dan puas diri terdengar dari dekat terowongan. Kali ini, kami akan memberikan kontribusi. Sekte dewa tertinggi telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan organisasi di balik pil Afrodisiak. Pihak lain adalah ahli lapisan ketiga alam bayi yang kami hanya memiliki tiga ahli di sini. Bagaimana jika ada lawan yang lebih kuat di bawah? Pokoknya, kami sudah memberi tahu cabang untuk datang dan membantu. Kami bisa menangkap sebanyak yang kami bisa. Selama kami menangkap beberapa orang, dengan sendirinya kami akan bisa mengetahui semua rahasia organisasi ini. Inilah yang yang diinginkan oleh sekte dewa tertinggi. Tuan, semuanya sudah siap. Gunakan formasi pengunci roh pilar surga. Tutup gurun ini dengan luas sepuluh li. Siapapun yang lolos akan ditindas. Beberapa dari mereka akan mengendalikan formasi sementara yang lain akan mengikuti kita dan membunuh kita. Ya. Para ahli sekte dewa tertinggi datang tiba-tiba, dan tindakan mereka juga tidak terduga. Mereka segera mulai membentuk formasi. Segera, Su Fang merasakan sejumlah besar aura formasi merembes dari lapisan pasir. Ayo turun dan bertemu dengan Raja Iblis Tertinggi dulu. Su Fang dan Mo Feng Jun sama-sama merasakan bahwa sekte dewa tertinggi sedang mengambil tindakan. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke istana bawah tanah. Su Fang meminta Raja Iblis Tertinggi untuk memasuki tubuh Monster Satuo. Seharusnya ada pakar alam bayi yang yang memimpin murid-murid sekte dewa tertinggi di sini. Akan ada beberapa orang yang mengendalikan formasi di atas. Raja Iblis Tertinggi, kendalikan Monster Satuo dan kembali ke permukaan. Saat kau melihat gurun ini mulai runtuh, kamu akan secara diam-diam menyerang ahli alam bayi yang terkuat dari sekte dewa tertinggi. Kamu tidak perlu membunuhnya, tunda saja mereka. Tuan, jangan khawatir. Saya memiliki panji segudang dunia. He he, bahkan jika saya menghadapi lawan yang kuat, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap saya. Raja Iblis Tertinggi terkekeh saat dia mengendalikan Monster Satuo dan menghilang. Mo Feng Jun dan Su Fang masing-masing memasuki tubuh Monster Satuo dan naik ke dinding. Mereka bersembunyi di lapisan pasir, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Raja lintah. Su Fang kemudian memanggil ahli kuat di tangannya. Lich King melihat sekeliling dan melihat bahwa mereka berada di padang pasir. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tuan, alam ilusi kering seperti itu tidak cocok untuk digunakan oleh bawahan ini. Setelah membentuk segel tangan, Monster Satuo membuka mulutnya dan Monster Satuo lainnya muncul. Tidak apa-apa, kamu bisa memasuki tubuh Monster Satuo dan tidak perlu memasuki lapisan pasir. Gunakan kecepatan Monster Satuo dan tekan murid-murid sekte dewa tertinggi saat dia membuka mulutnya. Aku ingin mereka hidup, jangan membunuh mereka. Jadi begitulah adanya. Lich King dengan senang hati masuk. Mereka di sini. Di sisi lain, Mo Feng Jun, yang bersembunyi, memiliki indera yang paling mencengangkan. Apalagi istana bawah tanah ini berada di bawah kendalinya. Ada lebih dari 20 orang yang turun. Lebih dari 10 orang tinggal di atas. Ada ahli alam bayi yang, dan dua ahli alam bayi yang lainnya memimpin orang sedalam 30 meter. Apa budidaya kedua orang ini? Yang satu berada di alam bayi yang tahap keempat, dan yang lainnya berada di alam bayi yang tahap keempat. Ada kultifator alam bayi yang tahap ketiga di tanah. Saat kami mengambil tindakan nanti, Anda harus berurusan dengan ahli alam bayi yang tahap keempat terlebih dahulu. Dalam lingkungan seperti itu dan di bawah kendaliku, bahkan ahli alam bayi yang tahap ketujuh akan ditekan olehku. Guru, jangan khawatir. Aku sudah melacak lokasi pasti dari kedua ahli ini. Saya akan berada di dekat Anda untuk membantu Anda. Jika mereka ingin melarikan diri, saya akan menggunakan artefak saya untuk melukai mereka dengan parah. Setelah keduanya berkomunikasi sebentar, Sufang memberitahu Raja Lintah dan Raja Iblis Tertinggi tentang pergerakan murid sekte dewa tertinggi. Mereka juga memiliki tiga ahli rilem bayi yang di pihak mereka. Selain lingkungan alami gurun, mereka akan menyebabkan kematian jika mereka datang ke sini. Monster Satuo datang ke sisi lorong di atas istana bawah tanah. Jaraknya hanya tiga meter dari lorong. Menggunakan kemampuan pendengarannya yang sempurna, ia memang mendengar lebih dari 20 angka yang lewat perlahan. Kemudian terdengar suara ahli alam yang bayi. Orang yang kami ikuti hanya berada pada tahap ketiga dari alam yang bayi. Tingkat kultivasi kami lebih tinggi daripada dia. Bahkan jika ada ahli alam bayi yang di bawah, kami yakin bahwa kami dapat menekan mereka. Lebih dari 20 ahli terus mendekati istana bawah tanah. Setelah turun beberapa meter, mereka hendak mencapai istana bawah tanah. Memang ada aura pil impotensi. He he, mereka sedang menyempurnakan pil impotensi di sini atau menetapkan tempat ini sebagai benteng sementara untuk menyimpan pil atau bahan impotensi. Kali ini, kami tidak punya pilihan selain memberikan kontribusi. Kedua ahli yang bayi rilem berhenti di luar pintu masuk utama istana. Setelah merasakan beberapa saat, keduanya tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan lambayan tangan, mereka membawa lebih dari 20 orang ke Aula Utama. Para ahli rilem imperisable lainnya menyerbu ke lorong-lorong sekitarnya. Tidak ada seorang pun di Aula Utama. Tetapi ada juga aura pil impotensi. Artinya organisasi ini telah membangun benteng di sini selama lebih dari satu atau dua hari. Ruang bawah tanah ini sangat besar, dan ini hanya pinggirannya. Tempat mereka menyimpan pilnya harus berada di ruang tertentu di kedalaman. Kedua ahli yang infan rilem berdiskusi sebentar dan ingin meninggalkan Aula Utama. Menyerang. Su Fang memerintahkan Mo Feng Jun. Bang. Dia mendengar suara pecah. Kemudian, lapisan pasir di sekitarnya dan istana bawah tanah di depannya mulai berguncang dan berguncang. Apa yang telah terjadi? Saya tidak tahu apakah orang-orang kami yang mengaktifkan pembatasan tersebut. Ayo pergi dulu agar tidak disergap. Kedua ahli itu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, mereka tetap memutuskan untuk pergi. Mereka mengumpulkan para ahli di bawah komando mereka di Aula Utama. Gemuruh. Setelah tiga tarikan nafas, seluruh lapisan pasir tiba-tiba bergetar lebih cepat. Lapisan pasir di depan Su Fang runtuh, dan lorong sebelumnya menghilang. Ah! Ceritan menyedihkan datang dari dalam. Suara mendesing. 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 Ketika Su Fang mendengar keributan itu, dia segera memerintahkan monster Satuo untuk mendekat. Dia kemudian mendengar bahwa ada tujuh ahli yang ingin keluar dari lapisan pasir yang runtuh dengan paksa. Namun tak lama kemudian, mereka berlari dengan kecepatan lari biasa. Karena mereka telah sepenuhnya tenggelam ke dalam lapisan pasir, mereka tidak dapat meningkatkan kecepatannya. Haha, kaulah yang hanya ingin pergi sekarang. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Mo Feng Jun berada di depan mereka dengan bangga. Kemudian, dengan serangkaian suara dentuman, lapisan pasir di sekitarnya kembali berguncang. Kemudian, suara memohon terdengar. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Suara mendesing. Sebuah suara perlahan terbang di atas lapisan pasir. Itu adalah ahli alam bayi yang lainnya yang ingin melarikan diri. Ini bukan wilayahmu, Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Suara memohon datang dari ahli alam bayi yang tahap ke-6 dari sekte dewa tertinggi yang bertarung dengan Mo Feng Jun dan ditekan olehnya. Tapi suara ini seharusnya adalah suara yang ditinggalkan oleh ahli rilem bayi yang tahap ke-4 lainnya yang melarikan diri. Su Fang baru saja akan mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk menekan lingkungan sekitar tempat suara itu berasal, tetapi Mo Feng Jun menghentikannya tepat waktu. Mengendarai Monster Satuo, Su Fang dengan cepat sampai di sumber suara. Saat Monster Satuo membuka mulutnya, dia melihat Monster Satuo tergeletak di depan lapisan pasir. Dari mulutnya, bekas cakar yang mengejutkan terjerat di kedalaman lapisan pasir. Mo Feng Jun secara bertahap keluar dari mulut Monster Satuo. Tangannya mengeluarkan bekas cakar, terus meningkatkan kecepatan kondensasi bekas cakar itu. Getaran di kedalaman lapisan pasir di depannya semakin melemah. Hehehe. Mo Feng Jun tertawa dingin dan mengangkat tangannya dengan dominan. Dengan suara gemuruh, getaran datang dari lapisan pasir yang runtuh. Kemudian, sesosok tubuh perlahan muncul dari bekas cakar tersebut. Itu adalah seorang pria parubaya yang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya terjerat bekas cakar. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam, dan sulaman merah yang mirip dengan sekte dewa tertinggi terlihat di kerahnya. Mulutnya penuh dengan darah. Tampaknya Mo Feng Jun tidak menahan diri sedikitpun. Selain itu, dia adalah ahli rilembayi yang tahap ke-7. Serangannya berat, dan ahli rilembayi yang tahap ke-4 ini bukanlah tandingannya. Jangan bunuh aku. Ahli sekte dewa tertinggi terpaksa keluar dari lapisan pasir. Melihat Monster Satuo yang menakutkan dan Mo Feng Jun yang bisa mengendalikan mereka, dia tidak lagi memiliki keberanian sedikitpun. Aku tidak ingin membunuhmu karena aku tidak ingin membunuhmu. Itu sebabnya aku mengalami begitu banyak masalah. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati di bawah lapisan pasir. Mo Feng Jun menyeret ahli itu keluar dan mengarahkan jarinya, menundukkan ahli itu dan menyedotnya ke telapak tangannya. 267 Pergi dan bantu Raja Iblis tertinggi menekan selusin murid sekte dewa tertinggi itu. Su Fang memerintahkan Mo Feng Jun yang berdiri di mulut Monster Satuo. Yang terakhir mengendalikan Monster Satuo dan menghilang ke kedalaman pasir seperti tokek. Su Fang pergi ke kedalaman pasir. Pada saat ini, Monster Satuo membuka mulutnya dan melepaskan cahaya iblis dari waktu ke waktu. Seorang ahli alam abadi tersedot ke dalam mulut monster itu. Itu adalah Raja Lintah yang menindas para ahli alam abadi. Sialan, siapa yang akan menyelamatkan Tuhan kita? Di dalam lapisan pasir yang tebal, sekelompok cahaya mistik tertahan oleh lapisan pasir tersebut. Ada seorang murid sekte dewa tertinggi yang mengendalikan harta sihir berbentuk lingkaran. Mengandalkan kekuatan harta ajaib dan kekuatan ahli alam abadi, meskipun dia berada di bawah pasir, dia tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara waktu. Hua Hua Sebuah bayangan hitam merangkak keluar dari pasir dan mendekati pria yang dibelenggu itu. Iblis, iblis Pria itu sangat ketakutan sehingga dia ingin menyerang, tetapi ketika dia membentuk segel, kemampuan untuk mengendalikan harta ajaib menghilang dan pasir menekannya lagi. Bayangan hitam itu adalah monster Satuo. Setelah membuka mulutnya, Sufang berjalan keluar dan menatap ahli alam abadi yang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, tekan. Dengan lambayan tangannya, bayangan iblis terbang keluar dari telapak tangan Sufang. Itu adalah harta ajaib dari ras iblis tertinggi, lempeng darah iblis sejati. Ledakan Lempeng darah iblis sejati menghantam pertahanan harta karun ajaib pria itu. Ternyata itu adalah harta ajaib yang baru saja mencapai tingkat tinggi. Tentu saja, itu tidak cocok dengan True Demon Blood Plate dan hancur. Pria di dalam juga terguncang hingga dia hampir mati, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Suara mendesing. Lempeng darah iblis sejati menyedot pria itu ke dalam. Dalam keadaan normal, Sufang tidak akan bisa menandingi para pakar alam abadi dari Sekte Dewa Tertinggi ini. Namun, dengan True Demon Blood Plate, dia menjadi lemah di depan harta ajaib tersebut. Ahli alam abadi dari Sekte Dewa Tertinggi yang kedua, ketiga, dan keempat semuanya tersedot ke dalam lempeng darah iblis sejati. Menguasai. Monster Satuo merangkak keluar dari pasir di depannya. Ketika ia membuka mulutnya, ia melihat Raja Lintah membelenggus selusin ahli alam abadi. Setelah Sufang menganggup, keduanya mengendalikan Monster Satuo untuk maju ke permukaan. Suara mendesing. Sufang dan Lich King terbang keluar dari lapisan pasir. Kedua Monster Satuo juga dibebaskan dan buru-buru melarikan diri ke lapisan pasir. Dia melihat sekeliling dan melihat lebih dari selusin murid abadi dari Sekte Dewa Tertinggi berlutut di bawah terik matahari. Raja Iblis Tertinggi melayang di atas mereka. Sosok Mo Feng Jun juga perlahan terbang. Dia membawa ahli rilem yang bayi di tangannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi lubang berdarah. Sepertinya dia telah diberi pelajaran oleh Raja Iblis Tertinggi. Sekarang dia telah jatuh ke tangan Mo Feng Jun, dia tentu saja tidak akan bersenang-senang. Raja Iblis Sang Jun menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Guru, tidak ada satupun murid Dewa Tertinggi yang datang ke sini yang akan selamat. Totalnya ada 42 orang. Tiga di antaranya berada di alam yang baru lahir dan 39 di antaranya berada di alam abadi. Bagus sekali, ayo kembali dulu. Sekte Dewa Tertinggi ingin mendapatkan formula pilku, jadi harus ada bala bantuan dalam perjalanan. Kita belum bisa bertarung dengan Sekte Dewa Tertinggi secara terbuka. Setelah mereka bertemu, Sufang menyedot semua ahli dari Sekte Dewa Tertinggi ke dalam lempeng darah iblis sejati. Kemudian, Raja Lintah dan Raja Iblis Tertinggi kembali ke tubuh Sufang. Hanya Mo Feng Jun yang mengikuti Sufang keluar dari gurun. Bidang Meteorit. Gua Bawah Tanah. Setelah Sufang kembali, dia menyuruh Raja Iblis Tertinggi Sang Jun tinggal di dalam gua dan mengawasi semua orang yang memurnikan pil. Sufang memasuki lempeng darah iblis sejati. 42 ahli berjubah hitam dari Sekte Dewa Tertinggi terikat oleh Ki Jahat. Mereka dibelenggu di ruang gelap harta magis. Ki yang jahat terus-menerus menggerogoti tubuh dan kekuatan mereka. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan dibunuh oleh Ki Jahat. Kedatangan Sufang membawa pencerahan bagi semua orang. Mereka semua ketakutan dan terus mundur. Namun, ini adalah ruang harta karun ajaib, jadi mereka tidak bisa melarikan diri. Anda harus sangat jelas tentang hasilnya. Ini adalah ruang harta Dharma saya, dan Anda telah jatuh ke tangan saya. Sufang memiliki aura yang mendominasi saat dia berteriak dengan nada mendominasi. Ini, hidup dan mati. Mereka yang menjadi budaku, hiduplah. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan meraihnya. Kekuatan mengerikan dari True Demon Blood Plate dengan mudah menangkap tiga raksasa yang Naschen Rilem dan membawa mereka ke hadapannya. Kalian bertiga adalah ahli dari Sekte Dewa Tertinggi dan status kalian tidak rendah. Kalian datang ke kota Dayuan kali ini untuk mendapatkan formula pil untuk pil impotensi, kan? Mereka bertiga sudah sangat bingung saat mendengar ini. Sekarang setelah Sufang menebak tujuan mereka, mereka mulai berkeringat. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Bagaimanapun, orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi adalah musuhku. Kalian bertiga dan sempurnakan kalian menjadi boneka untuk aku gunakan. Sufang mengangkat tangannya. Kekuatan mengerikan dari pelat darah iblis sejati langsung berubah menjadi ruang ki jahat yang menyelimuti tiga ahli yang baru lahir. Saya bersedia menjadi pelayan Anda, Tuan. Saya juga bersedia. Dua pria parubaya di tahap ketiga dan keempat dari Yang Naschen Rilem berlutut. Bagus. Sufang sekali lagi mengendalikan kekuatan langit dan bumi dan mengirimkannya kepada ahli berusia 40 tahun di tahap ke-6 dari Yang Naschen Rilem. Kamu baru berada di tahap ke-6 dari alam yang baru lahir, namun kamu masih memiliki kualifikasi untuk meningkatkan harga dirimu yang menyedihkan di hadapanku. Kamu tidak tahu bahwa di hadapanku, hidupmu tidak lebih dari seekor semut. Titik. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Bas dengungan. Sejumlah besar ki jahat melonjak menuju ahli Yang Naschen Rilem tahap ke-6. Dua, pria parubaya Yang Naschen Rilem tahap ke-6 tampaknya telah mengambil keputusan dan masih ragu-ragu. Bang. Ki iblis di sekitarnya mengandung kekuatan segel disintegrasi iblis. Itu seperti lautan luas ki jahat yang menyelimuti pria parubaya. Tubuhnya bergoyang dan matanya menyipit. Dia memandang Sufang dengan gemetar, putus asa, dan penyesalan. Aku berkata, jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Kamu pikir aku tidak akan membunuhmu. Jadi bagaimana jika kamu adalah ahli Yang Naschen Rilem? Di hadapanku, kamu hanyalah sebuah alat. Bodoh. Sufang tertawa dingin. Pakar Yang Naschen Rilem tahap ke-6 akhirnya kehilangan semua warna. Pakar Yang Naschen Rilem tahap ke-6 mati di tangan Sufang begitu saja. Menguasai. 39 ahli alam abadi sangat ketakutan hingga tubuh dan pikiran mereka akan terpecah. Pada saat yang sama, mereka berlutut di depan Sufang untuk menyatakan penyerahan mereka. Segel Iblis Iblis Sejati Benih segel Iblis langsung memasuki pikiran 41 ahli sekte Dewa Tertinggi. Sufang berkata, roh asalmu berada di bawah kendaliku. Selama aku mengaktifkan harta Dharma ini, kamu akan langsung terbunuh dan berubah menjadi abu. Layani aku dengan baik di masa depan. Ya Tuhan. Semua orang membungkuk. Gumpalan kijahat menyedot semua orang keluar dari lempeng darah Iblis Sejati. Di dalam gua, 41 ahli sekte Dewa Tertinggi muncul pada saat yang bersamaan. Setelah meninggalkan lempeng darah Iblis Sejati, semua orang akhirnya bisa menyerapki jahat tanpa khawatir. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat ini telah menjadi gua untuk memurnikan pil. Menguasai. Luan mau berjalan mendekat. Ambillah 39 ahli alam abadi ini dan ajari mereka cara menyempurnakan pil impotensi, perintah Sufang, dan yang terakhir membawa pergi 39 ahli itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Iblis Sangzun telah menangkap 27 dan 12 ahli alam abadi. Selain 39 ahli rilem yang tidak bisa dihancurkan sekarang, ada 78 budak rilem yang tidak bisa dihancurkan. Dengan 78 budak rilem imperisable dan selusin budak rilem imperisable dari sebelumnya, ada hampir 100 budak rilem imperisable. Sekarang, tidak perlu terburu-buru untuk menyempurnakan pil impotensi. Setidaknya dalam 10 tahun ke depan, Sufang perlahan bisa menekan para budak tanpa masalah. Sufang memerintahkan dua ahli alam jiwa yang dari sekte dewa tertinggi untuk berlutut. Salah satunya bernama Zuo Zuo Feng, dan yang lainnya bernama Xiaoling. Budidaya mereka hampir sama dengan Raja Iblis Sangzun. Salah satunya berada pada tahap ketiga, sedangkan yang lainnya berada pada tahap keempat. Sayangnya, ahli tahap ke-6 bersikeras melawan Sufang dan pada akhirnya terbunuh. Menatap Zuo Zuo Feng dan Xiaoling, dia berkata, sekte dewa tertinggi telah melacak keberadaan pil impotensi selama bertahun-tahun. Iya, sejak pil impotensi muncul di pasar bawah tanah dan kemudian menghilang secara misterius, berbagai cabang sekte dewa tertinggi menerima perintah untuk secara diam-diam mencari keberadaan pil impotensi. Kali ini, cabang kami memperoleh keberadaan pil impotensi tersebut. Pil, jadi kita datang ke kota Dayuan dulu. Zuo Zuo Feng dan Xiaoling dengan jujur menceritakan semua yang mereka ketahui. Keduanya adalah pelindung cabang sekte dewa tertinggi. Cabang membiarkan kami bertiga datang lebih dulu untuk secara diam-diam menyelidiki keberadaan pil impotensi. Pada akhirnya, kami benar-benar menemukan sesuatu, tapi kemudian, Zuo Zuo Feng, yang berada di tahap ketiga alam jiwa yang, menghela nafas. Setelah memahami situasi umum, Zuo Feng bertanya lagi, apakah Anda mengenal seseorang bernama Rulao di pasar bawah tanah reruntuhan Sekte Roh? Dia bertanggung jawab atas kamar dagang. Xiaoling menjawab, kamu seharusnya membicarakan tentang Danru. Kami mengenal orang ini. Saat kami pergi ke sekte utama, dia terkadang bertugas menerima orang. Namun, posisinya di sekte utama juga biasa saja. Saya mendengarnya dia melanggar aturan sekte terakhir kali dan dihukum. Dia mungkin bukan anggota sekte dewa tertinggi lagi. Sambil mengeluarkan daftar permintaan kehidupan, dia berkata, ini adalah daftar permintaan kehidupan. Lihatlah murid bernama Fang Yue ini, yang berasal dari sekte abadi yang memproklamirkan diri. Apakah Anda tahu tentang karunia yang dimilikinya? Hadiah Fang Yue adalah 2 juta pil esensi murni abadi. Keduanya dengan hati-hati saling memandang. Kami tahu bahwa sebagian besar urusan cabang dilakukan pada waktu yang sama dengan sekte utama. Jika sekte utama memiliki misi, mereka juga akan mengirimkannya ke cabang. Fang Yue dari sekte abadi ini merusak kerja sama kami dengan sekte abadi kembar di wilayah Labu Surgawi. Karena itu, sekte utama memberikan hadiah padanya. Kalau begitu lihat hadiahnya, dia juga dipanggil Fang Yue. Keduanya pasti terhubung, kan? Kami juga memiliki keraguan tentang ini sebelumnya. Kami meminta instruksi dari sekte utama. Mereka merasa bahwa Fang Yue yang muncul di reruntuhan sekte roh bukanlah orang yang sama dengan Fang Yue dari sekte abadi. Salah satunya adalah ahli alkemis, sedangkan yang lainnya adalah murid biasa. Namun, keduanya adalah target yang dicari sekte utama. Kami akan melaksanakan perintah mereka dan melakukan yang terbaik untuk menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke sekte utama. Saya ingin tahu mengapa sekte ilahi Anda bekerja sama dengan sekte abadi kembar untuk menangkap murid perempuan dari kekuatan besar di wilayah Labu Surgawi. Kami tidak tahu secara spesifik, tapi hal serupa pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak lebih dari menangkap murid perempuan dari kekuatan besar dan menjual mereka ke sekte abadi kembar. Kemudian, sekte abadi kembar akan menjual wanita ini ke beberapa ahli. Untuk budidaya ganda. Sekte abadi kembar mendapatkan manfaat luar biasa dari hal ini, jadi mereka bekerja sama dengan sekte ilahi dan sering menangkap beberapa kultifator wanita luar biasa di alam Zuotian. Di antara mereka, murid perempuan pavilion Suanfe adalah pusatnya. Saya dengar bahwa para ahli dari dunia kecil semuanya ingin menggunakan sekte abadi kembar untuk menemukan murid perempuan pavilion Suanfe untuk berkultifasi ganda, ini karena metode budidaya pavilion Suanfe berspesialisasi dalam budidaya yinqi yang ekstrim, dan pembudidaya pria perlu melakukannya kumpulkan yinqi untuk mengisi yang jadi begitu. Dia mengerti dan merasa beruntung. Jika dia tidak secara tidak sengaja bertemu Qianhuan Yun dan menyelamatkan Xiao Meir, akhir hidupnya pasti. Tuhan, kami akan menghormati Anda mulai sekarang. Apapun yang Anda ingin kami lakukan, kami pasti akan melakukannya. Jangan bunuh kami. Kedua ahli itu gemetar dan bersujud lagi. Kalian berdua akan mengikuti Raja Iblis Tertinggi untuk mengolah alkimia. Saya ingin menyempurnakan pil penguat yang dalam jumlah besar. Kalian berdua dapat yakin dan bekerja keras untuk saya. Saya tidak hanya tidak akan membunuh Anda, tetapi saya juga akan memberi Anda sumber daya untuk membuatmu lebih kuat selangkah demi selangkah. Sufang memanggil Raja Iblis Tertinggi. Keduanya sopan di depan Raja Iblis Tertinggi. Mereka mengikutinya ke Kuali Pil dan mulai memurnikan pil. Melihat begitu banyak ahli yang Naschen Rilem dan Budak Rilem Undet di depan mereka, mereka akhirnya bisa berkultivasi dengan damai untuk jangka waktu tertentu tanpa mengkhawatirkan alkimia. 268. Di dalam ruang Xuanhuang. Sufang tiba di depan Green Feather King. Dengan lambayan tangannya, mayat ahli yang baru lahir dari Sekte Dewa Tertinggi muncul. Ahli yang baru lahir tingkat ke-6 dibunuh olehmu. Sayang sekali. Mata Green Feather King sedingin es. Meninggalkan mayat di udara, Sufang membungkuk. Saya ingin memurnikan mayat ini menjadi boneka, tetapi tidak mungkin bagi ahli umur panjang untuk menyempurnakan ahli yang baru lahir menjadi boneka. Saya harus merepotkan senior untuk membantu saya. Kamu juga harus belajar. Tampaknya menyempurnakan boneka, terutama boneka yang nascen, adalah hal yang mudah bagi Green Feather King. Dia berdiri dan berjalan ke sisi lain ruangan. Dia menarik mayat ahli yang baru lahir di depannya dan memeriksanya. Ciii. Secara tidak sengaja, ki iblis Green Feather King berubah menjadi kekuatan dahsyat yang membuat mayat ahli yang nascen menjadi kaku. Aura cakar setan menunggu sampai mayat itu berada di udara sebelum perlahan-lahan mengukur area antara perut dan dada mayat itu. Pakaian mayat seketika berubah menjadi debu. Green Feather King menunjuk ke mayat itu. Boneka adalah senjata. Senjata tidak membutuhkan organ, begitu pula boneka. Green Feather King kemudian mengirimkan ki iblisnya ke dalam mayat. Setelah mencarinya beberapa saat, dia benar-benar berhasil mengeluarkan pedang tajam. Dan itu adalah item encantet tingkat tinggi. Mengontrol pedang terbang ini, dia perlahan mengiris perut mayat itu. Dengan suara mendesing, luka pedang sepanjang satu kaki tertinggal di dada mayat. Luka seputih salju dan merah tua itu perlahan terbuka, tapi tidak ada darah yang keluar. Dia bisa melihat isi perut mayat itu. Raja Harimau terbang. Green Feather King memanggil Flying Tiger King. Komandan junior berlutut di hadapan Komandan senior. Dia telah memberikan isi perut ahli yang baru lahir kepada Flying Tiger King untuk dimakan. Flying Tiger King sangat ingin melahap daging ahli yang baru lahir. Bukan hanya isi perutnya saja. Ada juga otak mayat itu. Green Feather King menyuruh Su Fang mengeluarkan botol giyok. Di bawah tekanannya, semua darah ahli yang baru lahir dipaksa keluar. Ini adalah harta karun sejati. Mata Flying Tiger King hampir keluar dari kepalanya. Sayangnya, dia tidak bisa mendapatkan hal sebaik itu. Jika aku menjual darah ahli yang baru lahir sebanyak ini, aku bisa menukarnya dengan sumber daya dalam jumlah besar. Ini akan sangat membantu dalam kultifasiku. Itu juga bisa digunakan sebagai hadiah untuk pelayanku yang abadi. Darah seorang kultifator yang Naschen Sol memiliki banyak manfaat. Setelah menyerap seluruh sari darah dari jenazah, jenazah tersebut menjadi jenazah kering yang hendak mengering. Tubuh boneka itu adalah, adalah, labu roh. Dari, dari, dari. Mengikuti instruksi Green Feather King, Su Fang mulai membentuk segel tangan, memadatkan auranya sendiri ke dalam boneka itu. Green Feather King kemudian dengan sempurna menyatukan energi Su Fang dengan boneka itu. Dari, dari. Inti emas yang baru lahir terbang keluar dari perut bagian bawah boneka itu. Untuk mengendalikan boneka, Anda harus mengontrol inti emasnya. Tanpa inti emas, boneka hanya dapat menggunakan kekuatan fisiknya. Namun dengan inti emas, mereka dapat menggunakan rune yang Anda tanam di dalamnya, serta segala macamnya. Segel untuk mengaktifkan kemampuan ilahimu, jelas Green Feather King. Inti emas. Inti emas ini mengandung energi yang sangat besar. Bagi Su Fang untuk mengendalikannya, itu mustahil. Kekuatan ahli yang baru lahir bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh abadi. Green Feather King membantu Su Fang mengendalikan inti emas. Butuh beberapa hari agar inti emas dimurnikan dan digabungkan kembali ke dalam tubuh boneka. Boneka itu seharusnya sudah disempurnakan. Su Fang berkata, Bukaan Dewa Mayat ini tidak lagi memiliki kekuatan sihir. Saya tidak dapat melihat Yang Naschen Sol yang legendaris. Yang Naschen Sol adalah eksistensi yang mengendalikan kekuatan sihir. Karena kamu membunuh jiwa ahli ini, Yang Naschen Sol miliknya akan tersebar. Tanpa Yang Naschen Sol yang mengendalikan celah ilahi, sebagian besar kekuatan sihir di dalamnya akan hilang. Kekuatan sihir yang tersisa hanya dapat membiarkan boneka itu mengaktifkan sebagian dari kemampuan ilahinya. Kekuatan keseluruhan boneka itu belum mencapai tahap surga ke-6. Seharusnya berada di sekitar tahap surga ke-4. Di masa depan, jika Anda memahami dao pemurnian, Anda dapat menyempurnakannya menjadi harta ajaib berbentuk manusia. Tapi orang ini mungkin akan segera menjadi umpan meriam di tanganmu. Dan kemudian sebulan berlalu, Green Feather King menekan auranya sendiri. Su Fang berdiri. Sambil berpikir, boneka itu berubah menjadi jubah hitam. Tangan kanannya menggenggam pedang terbang bermutu tinggi. Mengaktifkan segel, boneka itu muncul di sebelah kiri Su Fang. Saat Su Fang menatap ke depan, boneka itu melompat ke depan, menusukkan pedangnya ke dalam kehampaan. Hanya kekuatan boneka itu sendiri, pedang terbang bermutu tinggi, dan kecepatannya sudah cukup untuk menghadapi lawan manapun di tingkat terbawah alam yang baru lahir. Kamu harus menanamkan banyak batu roh kelas atas ke dalam tubuh boneka itu. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah mengendalikannya. Karena boneka itu tidak bisa mengolahnya sendiri, ia menghabiskan energi setiap kali diaktifkan, kata Raja Bulu Hijau. Dia kembali ke sisi bailing dan duduk. Kenam komandan junior juga duduk mengelilinginya. Menyempurnakan boneka itu relatif mudah. Ini adalah boneka tingkat rendah yang sangat umum. Sedangkan untuk boneka tingkat tinggi, mereka akan mempertahankan kekuatan sihirnya. Kekuatan boneka semacam itu sebanding dengan sebelum mati. Adapun boneka di tangan Su Fang, jauh lebih lemah dari sebelumnya. Setelah mengaktifkan boneka tersebut beberapa kali lagi, Su Fang sepenuhnya beradaptasi dengan metode serangan boneka tersebut. Baru setelah itu dia menyerap boneka itu ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa mengaktifkannya kapan saja. Kembali ke Gua Abadi. Raja Iblis Sangzun segera bergegas menemui Su Fang. Tuan, ini tahun keempat. Tahun ini, kami menyempurnakan 60 juta pil keabadian. Pada tahun kelima, ada kumpulan budak abadi lainnya. Mereka bertugas memurnikan pil sepanjang tahun. Budak abadi ini dibagi menjadi dua kam. Mereka bergiliran memurnikan pil dari tahun ke tahun. Budak abadi itu hanya bertanggung jawab menjaga kuali pil. 60 juta pil keabadian sudah merupakan angka yang mengejutkan. Menambahkan 39 budak abadi yang kamu tangkap sebelumnya, serta 39 budak abadi dari Sekte Dewa Tertinggi, kami sekarang memiliki hampir 100 budak abadi. Kamu dan Luanmo telah melakukannya dengan baik. Di masa depan, kamu Anda juga akan bertanggung jawab atas perdagangan dengan kamar dagang pemberian abadi. Anda juga harus memperhatikan Sekte Pemberian Abadi. Kekuatan besar itu juga merupakan keberadaan yang kejam. Jika dihitung secara kasar, dia sekarang memiliki hampir 200 budak. Sekarang dia memiliki budak abadi dan budak abadi, dia tidak perlu lagi menekan para penggarap abadi. Dia hanya membutuhkan budak abadi. Raja Iblis Sangzun sekali lagi mengambil pil keabadian yang telah dimurnikan dan berangkat ke kota Dayuan untuk berdagang dengan kamar dagang pemberian abadi. Su Fang juga menyuruhnya membeli batu suan huang dan batu giyok asal, serta emas dan perak dalam jumlah besar. Sekarang dia memiliki pil keabadian, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Sumber dayanya telah lama melampaui sumber daya ahli yang Nas Censol. Tidak banyak petani yang bisa bersaing dengannya dalam hal sumber daya. Setelah beberapa bulan, Su Fang memanggil Luan Mo dan memberinya botol giyok. Botol ini berisi darah yang Nas Censol yang aku saring menggunakan human blood goo. Kamu kebetulan membutuhkannya untuk menerobos ke alam yang Nas Censol. Berikan sebagian kepada budak abadi. Ketika Luan Mo mendengar bahwa itu adalah darah yang Nas Censol yang dimurnikan oleh human blood goo, dia langsung menyatukannya dengan tubuhnya. Ini adalah harta berharga yang dia dan semua ahli imortal lainnya butuhkan. Darah yang Nas Censol ini memungkinkan mereka untuk mulai memiliki kehidupan di alam yang Nas Censol saat mereka masih berada di alam abadi, meletakkan dasar untuk menerobos ke alam yang Nas Censol. Di pasar perdagangan, setetes darah yang Nas Censol yang dimurnikan tak ternilai harganya, apalagi botol giyok seperti ini. Di dalam tubuhnya, dia menggunakan gu darah manusia untuk menyerap sebagian darah alam yang Nas Censol. Butuh waktu lebih dari dua bulan bagi gu darah manusia untuk menyatu dengannya dan kemudian memuntahkan ki darah ke tubuh Su Fang. Setelah mendapatkan ki darah yang Nas Censol, Su Fang segera mengaktifkan teknik pergeseran tulang untuk melihatnya. Penampilan aslinya telah kembali seperti usia 23 tahun, hampir normal. Ini berarti 500 tahun kehidupan yang dia konsumsi akan segera pulih. Selama dia menerobos ke alam abadi tingkat kelima, 500 tahun ini akan benar-benar pulih. Dia kemudian melihat benih pohon spiritual di kolam spiritual. Ia perlahan-lahan menyerap air spiritual dari batas bumi, tetapi tidak ada tanda-tanda transformasi tunas. Dia kemudian memasuki ruang tertinggi Suan Huang dan melihat Flaming Cloud Spiritual God. Perubahan pada labu itu terlihat jelas. Itu hampir menyatu dengan pedang Ki Origins Spirit. Segera, kesadaran spiritual dari Flaming Cloud Spiritual God akan menyatu dengan pedang Ki Origins Spirit dan akhirnya menjadi Origins Spirit dari labu spiritual tersebut. Setelah roh asal labu spiritual terbentuk, labu spiritual awan Flaming akan menjadi harta Dharma yang menyerang dan menyimpan. Flaming Cloud Spiritual God dapat menyimpan sejumlah besar item dan juga memuntahkan Greenfin True Fire. 13 golem kristal api juga mengembangkan dan memadatkan kesadaran mereka. Di dalam harta karun Dharma Awan Ungu, Dewa Api Gajah dan Kayu Penjinak Naga juga berkultivasi secara normal. Selain perpaduan pagoda 6 Jalan Suan Huang, keseluruhan kekuatan Su Fang berubah dari hari ke hari. Tiga bulan kemudian, Raja Iblis Tertinggi kembali. Dia pertama kali mengembalikan penjualan tahun sebelumnya, lalu batu roh bermutu tinggi. Dengan batu roh atau pil elemental murni ini, dia akan mampu melakukannya dengan baik di dunia kecil manapun. Raja Iblis Tertinggi juga membawa kembali lebih banyak bahan pemurnian. Tuan, sebagian besar toko di kota Dayuan sekarang kekurangan bahan pemurnian. Saya harus meninggalkan kota Dayuan dan pergi ke kota perdagangan lain untuk membeli bahan. Su Fang berkata, saya ingin menyerahkan Zhuozhu Feng dan Xia Hou Ling kepada Anda. Namun, Sekte Dewa Tertinggi seharusnya berada di kota Dayuan untuk mencari mereka. Anda harus melakukan ini secara pribadi. Di masa depan, saya akan menangkap beberapa yang raksasa alam baru lahir, jadi Anda tidak perlu berlarian. Keduanya memang tidak bisa dihilangkan. Mereka memiliki aura Sekte Dewa Tertinggi. Begitu mereka mendekati kota Dayuan, mereka akan dirasakan oleh para ahli Sekte Dewa Tertinggi. Akan ada masalah yang tak ada habisnya. Lebih baik pergi saja. Mereka di ruang harta karuntuan. Tempat ini sudah berada di jalur yang benar. Di masa depan, kamu dan Luan Mo akan bertanggung jawab atas tempat ini. Pertahankan saja jumlah pil pemurnian saat ini. Saat aku kembali dari Sekte Penyegel Surgawi, aku pasti akan membawa lebih banyak lagi. Pada saat itu, kecepatan pembuatan pil akan ditingkatkan. Luan Mo juga datang ke samping. Su Fang memberitahu mereka bahwa dia akan meninggalkan meteorit itu dan kembali ke Sekte Penyegel Surgawi. Dia telah mencapai tujuannya. Budidayanya meningkat, dan pil impotensi telah terjual. Luan Mo, kamu adalah iblis sejati. Setiap pelayan di sini memiliki segel iblis yang ditanam dengan kekuatan lempeng darah iblis sejati. Bahkan raja iblis tertinggi akan dikendalikan oleh kekuatan iblis sejatimu. Jika ada yang salah dengan salah satu dari mereka, mereka, bunuh saja mereka. Dia diam-diam memberi perintah pada Luan Mo. Yang terakhir sangat gembira, statusnya lebih tinggi dari raja iblis tertinggi. Karena Su Fang sangat menghargainya, dia pasti tidak akan menjadi pelayan biasa di masa depan. Setelah mengatur semuanya, Su Fang diam-diam meninggalkan meteorit itu. Dia berubah menjadi penampilan Fang Yue dan menginjak pedang roh ganda angin dan apinya. Sekitar satu hari, dia akan kembali ke sekte penyegel surgawi setelah lima tahun. Apa? Fang Yue akhirnya kembali. Surga kayu layu. Hua Daoying yang sedang berkultifasi tiba-tiba memeriksa medalinya. Matanya berkedip karena kegembiraan. Dia kembali pada waktu yang tepat. Karena apa yang terjadi terakhir kali, Su Eking selalu memperlakukanku seperti manusia. Hanya dengan membunuh Fang Yue dia akan bahagia. Jika Fang Yue tidak mati, aku tidak akan dimasukkan ke dalam posisi penting dalam perkumpulan putra mahkota. 269 Hua Daoying masih berencana melawan Su Fang. Dia tidak tahu bahwa Su Fang sekarang adalah seorang kultifator yang baru lahir. Dia memiliki tiga pembudidaya yang baru lahir di bawah kendalinya. Dia berada di lapisan surgawi abadi yang keempat. Mencoba membunuh Su Fang seperti mencoba menghancurkan telur ke batu. Di Ice Moon Paradise, saat Hua Daoying dan fraksi putra mahkota bersiap untuk menyingkirkan Su Fang, gua abadi Su Fang menyambut seorang tamu. Itu adalah seseorang yang tidak diharapkan Su Fang untuk muncul. Su Fang. Itu adalah seorang pria muda. Dia adalah murid dari Search Immortals Heaven. Dia berada di alam abadi. Dewa Surga Wifu, kamu di sini. Setelah penghalang tempat tinggal gua berkedip, Su Fang melangkah keluar gua dan menganggup ke arah pria itu. Dewa Surga Wifu dulunya adalah seorang jenius tak tertandingi dari surga abadi gua bulan beku karena kontrak 10 tahun dengan Su Fang. Sekarang, dia telah menjadi murid surga abadi dari gua bulan beku. Statusnya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia dengan dingin berkata, kamu harusnya tahu kenapa aku ada di sini. Sudah 10 tahun. Kesepakatan kita seharusnya berakhir beberapa tahun yang lalu, tetapi pada saat itu, kamu meninggalkan Sekte. Bukannya aku tidak bisa menemukanmu. Hari ini, saya mendengar bahwa anda telah kembali, jadi saya datang ke sini untuk mengakhiri kesepakatan kita. 10 tahun. Su Fang menggelengkan kepalanya. Aku tidak berusaha menghindarimu. Aku kebetulan berada di ambang terobosan, jadi aku meninggalkan Sekte tersebut. Aku tidak peduli soal itu. Karena ku alih ilahi tanda barbar, aku mencapai alam kematian dan menjadi murid surga pencarian abadi. Aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Tapi aku juga akan melindungimu selama 10 tahun. Selama waktu itu, kamu bisa berkultivasi di sini dengan damai. Kamu juga menjadi yang pertama di peringkat fana. Kita berdua mendapat banyak manfaat selama waktu itu. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungannya satu sama lain, kata Dewa Surgawi Fu dengan lugas. Su Fang membungku. Mulai hari ini, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Magang senior saudara Fu, selamat telah bergabung dengan Seci Immortals Heaven. Dari semua orang yang bisa anda sakiti, anda hanya harus menyinggung perkumpulan putra mahkota. Tiga organisasi besar bukanlah orang-orang yang mampu anda provokasi. Bahkan para murid surga yang mencari keabadian tidak akan berani melakukan itu. Semua pemimpin mereka adalah murid Dao Soverein, dan salah satu dari mereka akan menjadi pemimpin berikutnya dari House of Immortal Sealing. Fu Tian Shen mengangkat kepalanya. Ekspresinya dipenuhi aura yang tidak bisa dihancurkan. Dia melirik Su Fang sebelum dia melesat ke langit seperti bintang jatuh. Sebentar lagi, kekuatanku juga akan mencapai level kematian. Setelah kembali ke kediaman guanya dan mengakhiri janji 10 tahunnya dengan Fu Tian Shen, dia merasakan banyak emosi. 10 tahun yang lalu, dia adalah orang lemah yang bisa dengan mudah dibunuh oleh murid abadi. 10 tahun kemudian, dia sudah bisa membunuh para penggarap rilem yang tidak bisa dihancurkan dan menekan para penggarap yang nasjen rilem. Dewa Surga Wifu, ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan bagi kita berdua. Anda harus berterima kasih kepada saya, dan saya juga harus berterima kasih kepada Anda. 10 tahun ini telah menjadi satu dekade metamorfosis bagi saya. Di masa depan, Su Kufang sekali lagi akan mengguncang sekte penyegel abadi. Setelah beristirahat sebentar, Su Fang segera pergi menemui Yan Cai Feng. Asteris 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 balai dao. Yan Cai Feng tiba di aula utama melalui pintu mistik. Wajahnya masih tertutup. Ketika dia melihat Su Fang, dia memintanya untuk duduk. Aku tidak mencarimu beberapa hari terakhir ini karena aku ingin kamu beristirahat dengan baik. Kondisi murid sangat baik. Saya hanya ingin segera memasuki surga abadi tinggi untuk berkultivasi. Guru, Tolong beri saya misi. Murid perlu mempersiapkan misi terlebih dahulu. Kamu harus menunggu misinya. Yan Cai Feng segera menutup matanya. Dia harus melepaskan kehendak ilahi untuk berkomunikasi dengan petinggi Gua Bulan Beku. Lima menit kemudian, mata Yan Cai Feng meleleh seperti es. Para petinggi telah memilihmu dan memutuskan untuk mengirimmu ke Pulau Surgawi Bintang Laut. Pulau Surgawi Bintang Laut adalah salah satu dari empat benua terbesar di benua Cakrawala Merah. Su Fang dah kaget. Pulau Surgawi Bintang Laut berada sangat jauh. Dengan kecepatannya saat ini, mungkin perlu waktu setengah tahun untuk mencapainya. Alam surga Zuo memiliki empat benua besar, benua Cakrawala Merah, benua Angin Salju, Pulau Surgawi Bintang Laut, dan benua Raja Iblis. Selain empat benua ini, tentu saja terdapat benua kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pulau Surgawi Bintang Laut juga merupakan tanah suci untuk bercocok tanam. Hanya saja di sana berbeda. Ada berbagai macam kekuatan di benua Cakrawala Merah, dan kekuatan baik dan jahat bergabung menjadi satu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan jaraknya. Kami akan membiarkanmu mencapai Pulau Surgawi Bintang Laut melalui pintu mistik. Tahukah kamu jalur harta karun segudang dari Pulau Surgawi Bintang Laut? Jalur harta karun segudang adalah sekte pemurnian utama di domain Suotian. Ini memurnikan banyak artefak untuk berbagai kekuatan di domain Suotian. Murid dari kekuatan ini telah mendengarnya. Misi ini terkait dengan jalan harta karun segudang. Tentu saja, ini juga terkait dengan kamar dagang sekte. Misi ini sangat istimewa. Di seluruh sekte, hanya tetua sejati yang mengetahui rahasia misi ini. Untuk dojo untuk memberikan misi ini kepadamu, itu menunjukkan betapa mereka menghargaimu. Murid khawatir tentang apakah saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi. Saya hanya berada di alam panjang umur. Jika misi ini mengharuskan saya untuk abadi, saya tidak akan berdaya. Kekuatanmu sudah berada di antara tahap keempat dan kelima dari alam kematian. Apakah karena kamu bukan orang biasa yang berada di alam yang lebih tinggi? Dengan lonceng penyerap jiwa pelangi dan pedang roh ganda angin dan api, bahkan seorang ahli abadi tidak bisa membunuhmu, kan? Ini. Dia tidak menyangka Yan Chaifeng memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatannya. Sufang menunduk dan merenung. Misi macam apa ini? Bukankah akan lebih mudah untuk melaksanakannya jika dia langsung mengirim murid abadi? Yan Chaifeng sepertinya memahami apa yang dipikirkan Sufang. Misimu adalah membawa harta karun dari Pulau Surgawi Bintang Laut kembali ke Benua Cakrawala Merah. Saat kamu pergi, kamu bisa menggunakan pintu mistik. Tapi saat kamu kembali, kamu hanya bisa menggunakan metode lain untuk mengantarnya kembali ke Crimson Benua Cakrawala. Selama kamu mencapai Benua Cakrawala Merah, aku akan menemuimu. Pada saat itu, misimu akan dianggap selesai. Itu hanya mengawal harta karun. Dengan begitu banyak usaha, Sufang merasa misinya tidak sesederhana itu. Seperti ini, mendengar nada dan tatapan ragu Sufang, suara Yan Chaifeng menjadi semakin bermartabat. Di Pulau Surgawi Bintang Laut, kami adalah kamar dagang yang terletak di dekat perbatasan jalur harta karun segudang. Melalui kerjasama dengan jalur harta karun segudang, seorang murid dengan sembarangan memperdagangkan harta karun yang tidak biasa dengan jalur harta karun segudang sebagai barang biasa. Kemudian, petinggi kamar dagang mengetahui hal ini dan memutuskan untuk secara diam-diam merebut harta ajaib ini. Namun, hal itu harus dilakukan oleh orang luar. Lagipula, sekte tidak dapat melakukan hal berbahaya seperti itu secara terbuka. Apa yang kamu punya yang harus dilakukan hanyalah merebut harta karun ini dan kemudian menyerahkannya kepadamu. Kamu harus membawa harta itu kembali ke benua cakrawala merah dengan basis budidaya alam panjang umur biasa. Sufang mengerutkan kening, apakah jalur harta karun segudang mengetahui nilai sebenarnya dari harta karun itu? Karena mereka mengetahui hal ini, mereka buru-buru melakukan perdagangan dengan harga murah. Hal ini tampaknya merupakan kesalahan kami, namun faktanya, jalur harta karun segudang sudah keterlaluan. Mereka jelas tahu bahwa itu kesalahan muridnya, tetapi mereka tetap ingin mengambil keuntungan darinya. Karena itu tidak adil, mengapa kita harus menyerahkan harta itu? Selain itu, harta karun ini sangat penting bagi sekte tersebut dan tidak dapat diperoleh oleh orang luar. Anda adalah alam panjang umur dan murid biasa, tidak ada yang akan curiga bahwa Anda memiliki harta karun. Selain itu, Pulau Surgawi Bintang Laut adalah wilayah dari jalur harta karun segudang. Mereka tidak akan dengan mudah membiarkan orang mengambil harta karun itu. Kekuatan Anda dan potensi Anda untuk melampaui peringkat adalah alasan mengapa Anda menjalankan misi ini. Jika yang menjalankan misi ini adalah murid abadi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari penyelidikan jalur harta karun segudang. Yang perlu saya lakukan adalah mengembalikan harta karun itu. Apakah menurutmu itu sederhana? Ketika harta karun itu hilang, jalur harta karun segudang akan menyiapkan segala macam pos pemeriksaan, terutama di berbagai tempat. Jalur harta karun segudang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi tentangmu. Pada akhirnya, kamu bisa hanya kembali ke benua langit merah sendirian. Karena kami bersekutu dengan jalur harta karun segudang, mustahil bagi kami untuk mengenali dan melindungi Anda. Bahkan lebih mustahil lagi bagi kami untuk berselisih dengan jalur harta karun segudang karena masalah ini. Pada akhirnya, kedua belah pihak hanya akan menganggapnya sebagai kecelakaan. Dalam perjalanan pulang, terutama saat keluar dari benua bintang laut, Anda pasti akan menghadapi patroli lapis demi lapis dari jalur harta karun segudang. Ini berarti harta karun ini cukup untuk dinilai oleh jalur harta karun segudang. Yang Caifeng berdiri dan berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah, mengeluarkan aroma. Bahkan aku tidak tahu apa harta karun itu, tetapi ketika kamu mencapai pulau langit bintang laut, kamu harusnya tahu apa itu. Untuk misi ini, sekte tersebut telah mempertimbangkan sebagian besar murid yang memenuhi syarat di tujuh gua surga utama, dari surga keabadian bawah, surga keabadian tertinggi, dan surga keabadian yang menyentuh. Contohnya, Anda mengenal Zhao Huji, Pangeran Agung King, Siang Ying, dan yang lainnya. Ada lebih banyak lagi murid abadi dan abadi. Pada akhirnya, Anda dipilih setelah melalui banyak putaran seleksi. Tidak hanya sekte mempercayai Anda, tetapi juga melihat potensi Anda. Hari ini, kami akan memberi Anda waktu tiga hari untuk bersiap. Setelah tiga hari, saya secara pribadi akan mengirim Anda ke gerbang transportasi karena ada tidak banyak waktu tersisa. Su Fang berdiri untuk menyambutnya. Murid akan segera kembali dan bersiap. Jika Anda menyelesaikan misi ini dan kemudian naik ke surga abadi tertinggi, semuanya akan mengikuti secara alami. Ketika Anda memasuki surga abadi tertinggi, sekte akan mengantarkan peristiwa besar lainnya. Ini tentang gerbang siansa. Pada saat itu, saya harap Anda akan mendapat cukup keberuntungan seperti ujian seratus tahun. Yan Caifeng secara pribadi menyuruh Su Fang keluar dari aula. Kembali ke alam, dia tiba di depan gua di hutan dalam sekejap. Dia cukup penasaran dengan gerbang siansa yang disebutkan Yan Caifeng di akhir. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, apa itu gerbang siansa? Tapi Green Feather King menyuruhnya kembali ke guanya. Gua mendalam adalah zona bahaya di dalam sekte penyegel abadi. Wilayah Labu Surgawi adalah zona bahaya alami di benua Cakrawala Merah. Tentu saja, ada juga zona bahaya yang diketahui oleh semua orang di alam surga zuo. Setelah Su Fang duduk, Green Feather King mulai berbicara tentang gerbang siansa. Bagi para penggarap alam surga zuo, selama mereka adalah penggarap abadi, mereka semua tahu tentang legenda gerbang siansa. Itu adalah salah satu bahaya alam paling misterius di alam surga zuo. Itu adalah keberadaan di alam surga zuo. Level yang sama dengan hutan gelap di benua Cakrawala Merah. Kamu pernah menemui hutan gelap sebelumnya? Tempat itu misterius, bukan? Gerbang siansa adalah reruntuhan abadi. Saat ini, pikiran Su Fang berada dalam situasi yang berbahaya. Gerbang siansa terletak di luar beberapa benua. Ini adalah satu-satunya reruntuhan abadi di alam surga zuo. Itu juga merupakan perbendaharaan semua pembudidaya dan kekuatan di alam surga zuo. Ini melarang pembudidaya asing masuk untuk mencuri harta karun. Ada juga reruntuhan abadi di dunia kecil lainnya, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya. Gerbang siansa telah lama berada di alam surga zuo. Tampaknya tidak ada yang jelas tentang alam surga zuo. Ketika pertama kali muncul, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam surga zuo memicu badai berdarah untuk itu. Mereka semua ingin masuk untuk mencuri harta dan mengambil kehancuran abadi untuk diri mereka sendiri. Saya mendengar bahwa itu berlangsung selama seribu tahun, tetapi di pada akhirnya, tidak ada yang mendapatkan keuntungan apapun. Pada akhirnya, negara-negara besar memimpin untuk mengakhiri pembantaian dan membentuk aliansi untuk masuk. Saya mendengar bahwa mereka tidak mendapatkan banyak harta berharga pada saat itu. Kemudian, ada beberapa upaya publik untuk memasuki Gerbang Sianza. Beberapa kekuatan cukup beruntung mendapatkan harta karun. 270. Gerbang Sianza membuat Raja Bulu Hijau tenggelam dalam kondisi serius untuk waktu yang lama. Gerbang Sianza menakutkan karena ada formasi abadi yang dibentuk oleh benda dao di dalamnya. Begitu kamu terjebak di dalam, kamu tidak bisa keluar selama sisa hidupmu. Selama bertahun-tahun, banyak jenius yang sol telah terperangkap di sana. Dan mati. Kudengar bahkan dewa pun tidak bisa keluar hidup-hidup setelah terjebak di dalam. Oleh karena itu, jaraknya masih sangat jauh darimu. Raja ini tidak berani memasuki kedalaman Gerbang Sianza. Gerbang Sianza sangat menakutkan. Bukankah Sekteroh memiliki Anulus Giyok Ilahi? Itu juga merupakan item dao. Mengapa Sekteroh tidak melawan Sekte Pedang Trate Hijau untuk item dao ini? Barang dao. Itu adalah keberadaan yang jauh, tetapi Sufang berada tepat di depannya karena dia memiliki harta sihir item dao. Divine Jade Anulus memiliki Origin Sein yang lebih kuat. Bahkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah eksistensi yang mirip dengan benda dao. Saya tidak memahaminya dengan baik. Item dao sangat kuat, tetapi item dao juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Menurut saya Divine Jade Anulus hanyalah item dao biasa, sedangkan Gerbang Sianza adalah item dao yang langka. Item dao adalah harta karun yang hanya bisa dimiliki oleh dewa. Sekalipun Sekteroh sangat kuat, dapatkah Sekteroh mengaktifkan Anulus Giyok Ilahi sepenuhnya? Itu sebabnya Sekteroh tidak dapat menggunakan Anulus Giyok Ilahi untuk melanjutkan. Semuanya akan bergantung pada takdir. Mungkin para ahli yang pergi ke Gerbang Sianza tidak akan berdaya, tetapi Anda memiliki keberuntungan dan peluang sendiri. Gerbang Sianza Tempat paling berbahaya di alam Zuotian, Sufang penuh dengan antisipasi. Surga Halus Menyentuh surga abadi, tempat latihan yang sangat besar. Putra Mahkota Senior Ada banyak orang di aula utama tempat latihan Sueking. Sueking dan Putra Mahkota Kerajaan King duduk di depan. Di bawah mereka adalah Putra Mahkota Kerajaan King, Hua Daoying, dan sepuluh orang lainnya. Kedatangan Putra Mahkota Kerajaan King membuat Sueking bersikap sopan. Bagaimanapun, dia adalah raksasa abadi. Dialah yang memiliki status tertinggi dan kekuatan terkuat di sini. Dia segera melihat ke arah Sueking dan berkata, Baru saja, Eselon atas dari kelompok kami diam-diam mengalami banyak masalah dan akhirnya mengetahui tentang misi yang diberikan Gua Surga Bulan Beku kepada Fang Yue. Dia akan pergi ke Bintang Laut Sky Island untuk menjalankan misi yang sangat rahasia. Olah kami tahu secara kasar kemana dia pergi, tapi kami tidak bisa menemukan rahasianya. Kami hanya memerlukan keberadaannya secara umum. Pulau Langit Bintang Laut adalah wilayah sekolah Xiao Yao dan jalur harta karun segudang. Pengaruh mereka sangat rumit, dan kami dapat menyingkirkan Fang Yue. Terima kasih, Putra Mahkota Senior, atas masalah Anda. Sueking berdiri dan membungkuk kepada Putra Mahkota Kerajaan King dengan sopan. Putra Mahkota Anda saat ini sedang mengasingkan diri. Ketiga murid jalan para tetua terhormat akan diberi misi. Sekte ini juga akan melakukan banyak gerakan besar. Para eselon atas partai berharap Anda dapat melakukan pekerjaan pembunuhan yang bersih. Fang Yue, beritahu semua orang apa konsekuensi dari mengabaikan pesta Putra Mahkota. Kali ini, biarkan Putra Mahkota Kerajaan King menemanimu. Putra Mahkota King memberi isyarat kepada Pangeran King di depan semua orang. Yang terakhir ini dipenuhi dengan niat membunuh dan sepertinya dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuh Sufang. Kali ini, saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke Benua Bintang Laut dan menggunakan pengaruh perkumpulan Putra Mahkota di sana untuk mencari tahu keberadaan Fang Yue. Sueking mengangguk kepada Pangeran King dan kemudian membungkuk untuk mengirim Putra Mahkota pergi. Dua bulan beku, tiga hari kemudian. Ketika Sufang meninggalkan gua, Yan Caifeng sudah menunggunya. Berdengung. Sebuah pintu ajaib muncul, dan Yan Caifeng berkata, lebih mudah pergi dari kota Dayuan ke Pulau Langit Bintang Laut. Anda dan saya akan pergi ke kota Dayuan dulu. Keduanya memasuki pintu ajaib. Setelah Yan Caifeng membentuk segel, Sufang merasa seolah-olah tidak ada apapun di bawah kakinya. Seolah-olah tubuhnya ditelan aliran udara. Selalu ada kekuatan yang menariknya, dan di depannya ada suan guang yang mempesona. Dalam sekejap mata, ada desas-desus lagi, dan Sufang merasa tubuhnya bertambah berat lagi. Dia melihat sekeliling dengan tidak percaya dan melihat ada altar spiritual besar yang terbuat dari batu roh bermutu tinggi. Ada puluhan kultifator yang infant rilem di sekelilingnya. Mereka berasal dari sekte penyegel surgawi. Woo! Dia akhirnya melihat sejumlah besar kultifator alam bayi yang dari sekte penyegel surgawi. Altar spiritual ini tampaknya menjadi fondasi dari pintu ajaib. Itu dibuat dengan sejumlah besar batu roh dan hanya bisa dibuka oleh sejumlah besar pembudidaya alam bayi yang hanya dalam waktu singkat, mereka dapat pergi dari sekte penyegel surgawi ke kota Dayuan. Itu sangat cepat sehingga Sufang tidak dapat mempercayainya. Master sekte, kakak senior. Pada saat ini, seorang tetua datang ke altar spiritual dan membungkuk sopan kepada Yan Chaifeng. Saya telah menerima keputusan dari atasan. Saya sudah lama menunggu kakak senior di sini. Yan Chaifeng berkata, ini adalah murid Fang Yue yang akan menggunakan pintu ajaib untuk pergi ke pulau langit bintang laut. Dialah yang menjalankan misinya. Nanti, dia akan menyembunyikan identitasnya dan diteleportasi ke surga. Harta karun kota kerajaan bersama yang lainnya. Ya. Tetua itu melihat ke arah Sufang dan kemudian berbalik untuk membuat persiapan. Sufang juga berganti menjadi jubah dao abu-abu. Dia menyembunyikan segala sesuatu yang mewakili sekte penyegel surgawi kecuali penampilannya. Aku hanya bisa mengirimmu sejauh ini. Aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Ini adalah medali perintah. Saat kamu kembali ke benua Nimbus Merah, selama kamu mengaktifkan medali perintah ini, aku akan menggunakan gerbang teleportasi mistis untuk bergegas ke kota di dekatmu. In kurang dari satu jam, saya akan dapat bertemu dengan Anda. Saya tidak perlu mengulangi kesulitan misi ini. Karena Anda harus menyelesaikan misi, Anda harus kembali hidup-hidup. Ini adalah misi yang dipercayakan kepada Anda oleh surga dan sekte. Setiap orang akan menghadapi banyak peluang, dan hanya jika Anda memanfaatkan peluang ini Anda akan dikenali oleh orang lain. Murid ini mengerti. Setelah Yan Chai Feng selesai berbicara, dia memasuki batas di sebelah altar spiritual dalam sekejap dan menghilang bersama para ahli yang menjaga altar spiritual. Segera, ada lebih dari 60 pembudidaya dari segala bentuk dan ukuran. Ada para penggarap mulai dari alam kematian hingga alam kematian. Ada juga seorang kultifator yang Naschen Rilem yang menyembunyikan kekuatannya. Su Fang berbaur dengan kerumunan dan sampai di tengah altar spiritual. Setelah menunggu beberapa saat, semua orang dapat dengan jelas merasakan altar spiritual diaktifkan. Angin puyusuan guang menyelimuti semua orang. Kemudian, mereka kembali jatuh ke dalam kondisi tanpa bobot yang tak terbatas. Su Fang tidak hanya merasa pusing, seolah-olah dia akan jatuh ke jurang mal kapan saja, tetapi sebagian besar pembudidaya di sekitarnya merasakan hal yang sama. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang terbiasa dengan teleportasi pintu ajaib. Saat mereka merasa mual, tiga napas telah berlalu. Berdengung. Suara yang membuat orang merasa nyaman menarik perhatian semua orang. Angin puyusuan guang masih berputar cepat di sekitar mereka. Sebuah suara yang mendominasi terdengar, ini adalah kota kerajaan harta karun surgawi yang dikendalikan oleh jalur harta karun segudang. Selamat datang, semuanya. Tinggalkan aulah formasi. Kalian masih harus menyerahkan seratus ribu pil asal murni abadi. Suang guang menghilang bersamaan dengan suara itu. Semua orang berdiri di atas altar spiritual. Ada beberapa kultifator yang naschen rilem dengan jubah daois berkibar di sekitar mereka. Ada juga seorang kultifator alam abadi yang diam-diam memimpin semua orang keluar dari ruang formasi. Setelah melewati formasi, semua orang muncul di aulah yang luas. Ada ratusan pembudidaya dari segala bentuk dan ukuran di sekitar mereka. Ada juga murid dari sekte bintang ziwei dan sekte suci teknik sejati. Orang-orang ini akan menggunakan pintu ajaib untuk kembali ke kota Dayuan. Mereka hanya diperbolehkan lewat setelah menyerahkan pil asal murni. Setelah keluar dari aulah, mereka melewati batasan lain. Ada sebuah alun-alun di depan mereka dan di sekitar mereka ada kota yang luas. Banyak bangunan melayang di udara dan di bawahnya ada gunung besar. Pintu ajaib dibangun di gunung ini. Para pembudidaya lainnya sudah terbang. Sufang mengeluarkan peta dan mengaktifkan token yang diberikan Yan Cai Feng padanya. Ada beberapa lapisan segel di dalamnya dan salah satunya berisi detail proses misi ini. Dia akan pergi ke Asosiasi Pedagang Pemberian Surgawi di Kota Kerajaan Harta Karun Surgawi untuk menghubungi para petinggi. Ini orangnya. Segera beritahu majikan bahwa kami telah menemukan targetnya. Kami akan mengikutinya secara diam-diam. Ketika mereka meninggalkan gunung, beberapa penggarap rilem kematian muncul di belakang mereka. Di langit di atas Kota Kerajaan Harta Karun Surgawi, Sufang meninggalkan benua Cakrawala Merah untuk pertama kalinya. Sayangnya, dia sedang melewati pintu ajaib, jadi dia tidak bisa merasakan guncangan dari dua benua. Kota Kerajaan ini memberikan perasaan yang mirip dengan Kota Dayuan dan Kota Kutub Pedang. Ada banyak pembudidaya asing di sini, dan Kota Kerajaan Utama juga diselimuti oleh lapisan penghalang berkabut. Yang Caifeng benar. Jika aku benar-benar mendapatkan Harta Karun itu, Sekte Harta Karun Segudang dapat segera menyegel seluruh Kota Kerajaan dan mengendalikan pintu ajaib. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk melintasi dua benua dan kembali ke Benua Cakrawala Merah. Setelah terbang beberapa saat, Sufang tiba di atas jalan utama dan memasuki arus orang. Setelah berkeliling dan melewati beberapa jalan, ia langsung melihat sebuah perkumpulan pedagang yang tinggi dan megah. Itu adalah asosiasi pedagang pemberian surgawi. Memasuki asosiasi pedagang seperti kembali ke Kota Dayuan, dia melihat murid-murid akrab dari Sekte Pemberian Surgawi, serta beberapa aura asal dari Sekte Pemberian Surgawi. Apa yang kamu butuhkan? Ketika dia sampai di sudut, seorang pria parubaya yang cakap datang dan bertanya. Sufang tidak mengatakan apapun. Dia secara alami membentuk segel tangan tanpa suan guang atau spirit ki. Kami harus mencari barang yang Anda inginkan. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Pria itu tersenyum alami dan membawa Sufang ke ruang tamu. Dia berbalik dan berjalan ke lantai dua. Setelah beberapa saat, dua orang penggarap muncul di lantai dua. Fang Yue, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini, kan? Kamu tidak pernah bisa membayangkan betapa kuatnya asosiasi Putra Mahkotaku. Tidak hanya di Sekte Pemberian Surgawi, tetapi juga di asosiasi pedagang. Sebenarnya itu adalah Pangeran Agung King dan Hua Daoying. Hua Daoying berkata dengan suara yang dalam, saya akan pergi dan memberitahu kakak senior Sui. Kali ini, kita telah mengetahui keberadaan Fang Yue. Kita dapat segera menyergap dan membunuh anak ini. Pangeran Agung King tetap tinggal dan menatap ruangan di bawah dengan tatapan kejam. Di ruang tamu. Setelah beberapa saat, penghalang ruang tamu diaktifkan. Seorang lelaki tua muncul seperti Gunung Tai. Dia adalah orang besar dengan basis budidaya yang menakutkan. Fang Yue, kamu datang tepat pada waktunya. Ini hampir bersamaan dengan waktu para petinggi. Orang tua itu duduk di hadapan Su Fang, dan Su Fang menganggup mengakui. Misi ini adalah agar kamu mengambil harta karun itu, bukan untuk merampasnya. Kami sudah mengatur segalanya. Kami akan mengambil tindakan lusa. Lusa, Su Fang tidak menyangka akan terburu-buru. Lelaki tua itu mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan suaranya. Kesepakatan dengan sekte harta karun segudang telah ditunda untuk sementara waktu. Awalnya, masih ada beberapa hari sebelum batas waktu, tapi kali ini, kita harus membuat kesepakatan sebelumnya. Jimat rune ini telah mencatat waktu dan lokasi Anda akan menunggu. Sangat jelas, Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam dua hari ini. Siang lusa, Anda akan menunggu di tempat yang direncanakan lokasi. Ingat, setelah Anda mendapatkan harta karun itu, jangan terburu-buru meninggalkan kota kerajaan harta karun surgawi. Begitu Anda kehilangan harta karun itu, sekte harta karun segudang akan segera menyegel kota kerajaan. Itu saja. Setelah menerima jimat rune, Su Fang tidak merasa misi ini sulit. Baiklah, hanya itu yang perlu kamu lakukan. Serahkan sisanya pada kami. Begitu harta karun itu ada di tanganmu, kami tidak akan mempedulikanmu lagi. Apakah kamu dapat membawa harta itu kembali ke sekte atau tidak? Selesaikan misi ini, dan melakukan perbuatan baik untuk sekte ini, terserah padamu apakah kamu akan dihukum atau tidak. Orang tua itu bangkit dan meninggalkan ruang tamu. Setelah berpikir sejenak, dia pun meninggalkan ruang tamu. Ketika dia meninggalkan kamar dagang, Su Fang tiba-tiba mendengar seseorang menyebut namanya. Fang Yue akan meninggalkan kamar dagang. Biarkan orang-orang di luar melihat setiap gerakannya. Mungkinkah itu seseorang dari sekte? Sambil berpikir, dia meninggalkan kamar dagang dengan kecepatan normal. Pada saat ini, ketika dia melepaskan kemampuan Great Perfection Realm-nya, dia melihat tiga pasang mata licik dari kerumunan dan sudut berbeda. Keberadaan saya terkait dengan misi ini. Misi ini sangat rahasia. Orang-orang biasa tidak akan mengetahui keberadaan saya. Seharusnya para ahli dari kamar dagang yang memantau setiap gerakan saya. Mereka khawatir bahwa saya, seorang umur panjang murid, tidak akan bisa menyelesaikan misi ini. Saat berjalan di jalan, telinga Su Fang tertuju pada ketiga orang itu. Saat dia berjalan, ketiga orang itu mengikuti. Jika dia selangkah lebih lambat, ketiga orang itu akan menjadi setengah ketukan lebih lambat.